Big Brother versi novel BAP 482-486 Siti Garba juga seorang abadi yang baik. Dalam perjalanan keluar dari pagoda reinkarnasi di atas awan, Li Changshu dan guru Suandu saling memandang dan tersenyum. Segalanya berjalan agak lancar, Siti Garba menyerang dengan sekuat tenaga. Master Taoist Agung dan lukisan Taiji melindunginya. Li Changshu tidak mengecewakan nyonya bumi. Dia mengubah tujuh emosi inkarnasi menjadi roh reinkarnasi. Secara alami, itu terutama karena Lady of Earth telah melakukan sebagian besar persiapan sebelumnya. Inkarnasi tujuh emosi stabil dan seimbang, pada saat itu, di telapak tangan Li Changshu, cahaya spiritual seukuran ibu jari berkedip lembut. Itu dikelilingi oleh Yin dan Yang Qi yang dipancarkan oleh lukisan Taiji, melindunginya. Itulah bentuk awal dari jiwa makhluk hidup ketika meninggalkan enam jalan reinkarnasi dan memasuki dunia fana. Keduanya meninggalkan Neterward sambil mengobrol dan tertawa. Mereka masing-masing sangat mementingkan permintaan nyonya bumi, tetapi mereka tidak memperlakukannya sebagai masalah yang sulit. Li Changshu awalnya berencana untuk membawa Ling Zuzi ke Istana Dewi bersamanya dan membiarkannya melihat dunia. Namun, ketika dia mengamati kota Fengdu dengan akal sehatnya, dia menyadari bahwa Ling Zuzi bertarung dengan penuh semangat dengan kepala sapi dan wajah kuda. Dia mengacungkan pedang dan tombaknya di dekat aula keberanian, jadi dia tidak mengganggunya. Melihat senyum di mulut Ling Zuzi hari ini, senyuman yang hangat, percaya diri, dan bebas itu, Li Changshu merasa bersyukur. Ini hanya perawatan resmi pertama, dan sudah memiliki efek yang luar biasa. Dia bisa menghemat banyak pengaturan yang mengikuti. Dia akan membiarkan Ling Zuzi tinggal di magi lebih lama. Sayangnya, rencana Flame of Heart yang bisa menyulut api kecil di hati Ling Zuzi tidak perlu untuk itu. Pada saat yang sama, Li Changshu menyadari bahwa karena Ling Zuzi lahir dari mutiara spiritual, tubuhnya jauh lebih kuat daripada makhluk abadi biasa. Itu cukup cocok dengan teknik pertempuran para magi. Pada saat itu, ia telah mempelajari banyak teknik pertempuran para magi. Dia sangat ahli dalam teknik Great Might Heavenly Dragon. Meskipun tingkat budidaya esens soldao Ling Zuzi hanya di alam surga abadi, kekuatan tempurnya sudah sangat luar biasa. Itu memiliki kekuatan satu musim. Li Changshu tentu saja tidak akan lupa bahwa dia sebelumnya telah berjanji kepada Paman Gurunya, penguasa surgawi awal primordial, bahwa dia akan pergi ke Istana Jade Void nanti, dia dapat menggunakan Ling Zuzi sebagai kesempatan untuk membawanya ke Istana Jade Void. Lalu, haruskah dia mengunjungi Green Turing Palace lagi? Omong-omong, bukankah hirarki Tong Tian mengatakan bahwa dia akan memberinya senjata ajaib? Kenapa tidak ada pesan lagi? Mungkinkah dia masih memukuli Zuzi di Laut Chaos? Apa yang Anda pikirkan? Master Suandu tertawa dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda cukup tertekan. Jika Anda memiliki sesuatu yang mengganggu Anda, Anda dapat membicarakannya dengan saya. Meskipun saya mungkin tidak dapat memberi Anda saran yang berguna. Tidak, aku hanya memikirkan masa lalu. Li Changshu menghela nafas. Siti Garba adalah orang yang layak berteman. Menggelengkan kepalanya, Tuan Suandu menghela nafas, dibandingkan denganmu, aku masih sedikit naif. Kakak senior, kamu tidak bisa mengatakan itu, kata Li Changshu. Jika saya berada di posisi Siti Garba, saya mungkin tidak dapat melakukan yang lebih baik darinya. Lagi pula, saya mendapat dukungan dari Sekte Dao. Tanpa kekuatan ini, hasil pertempuran dengan Siti Garba akan sulit dikatakan. Aku jauh lebih nyaman karena kamu bisa berpikir seperti itu. Jangan berpuas diri. Semuanya di bawah pengawasan Dao Surgawi. Master Suandu dengan santai membuka kekosongan. Ayo pergi ke Istana Dewi Nuwa. Aku akan kembali ke kota Suandu setelah mengirimmu ke sana. Kakak senior, jangan cemas, kata Li Changshu dengan serius. Seperti kata pepatah, kirim-kirim yang abadi sampai akhir. Mengapa kita tidak menyelesaikan inkarnasi tujuh emosi bersama? Baiklah. Tuan Suandu mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, ketika guru menyalahkan saya, Anda harus mengatakan beberapa kata yang baik untuk saya. Li Changshu setuju dan melangkah ke celah kosmik di depannya. Dia dibungkus oleh lukisan Taiji dan langsung melintasi puluhan ribu kilometer. Dia sebenarnya ingin mengajukan pertanyaan seperti, ketika guru dan kakak senior berkomunikasi, apakah mereka rata-rata mengucapkan satu kalimat setiap tiga tahun? Namun, mengingat sedikit harta, mungkin tidak ada orang yang akan melapor kepada gurunya dan mengatakan bahwa murid-murid mereka diam-diam mengatakan bahwa orang suci itu tidak pandai berkata-kata. Itu akan sangat buruk. Di puncak pagoda reinkarnasi, Siti Garba berdiri di sana dengan tenang dan melihat ke arah yang ditinggalkan Li Changshu dan guru Suandu di atas awan. Ada sedikit emosi di matanya. Terlepas dari posisi kita, Dewa Air adalah orang yang layak berteman. Puff! Puff! Hahaha! Anjing berbulu hijau itu berbalik dan menendang keempat kakinya beberapa kali untuk menahan tawanya. Siti Garba mendengus dan sepertinya dia tidak bisa diganggu dengannya. Dia berdiri diam untuk waktu yang lama, matanya dipenuhi kedamaian. Berdengung, seekor nyamuk melesat melintasi kedalaman lautan darah dan hingga di reruntuhan kota. Dengan kilatan cahaya optimis, sosok mempesona Wenjing Daoren muncul. Gaun sanguinisnya membuatnya tampak lebih merepotkan. Dia tidak terburu-buru untuk bergegas ke aula yang ditinggalkan di mana aura para ahli padat. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tenang dan melihat ke bawah ke kota yang dipenuhi dengan susunan yang tidak lengkap. Bagaimana Dewa Air Dewa melakukannya? Dia melewati pos pemeriksaan secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak apapun, ini adalah puncak yang pantas saya, sang ratu. Wenjing Daoren hanya bisa menghela nafas. Kaki teratainya bergoyang dengan lembut, dan pinggangnya yang ramping berayun dengan lembut. Saat lampu optimis berkedip, ratu sudah tiba di depan aula yang ditinggalkan. Ekspresinya dingin. Di aula, lusinan sosok yang duduk atau berbaring berdiri dan menatap Wenjing Daoren dengan ekspresi tidak ramah. Sebelum Wenjing Daoren dapat berbicara, dengusan dingin terdengar dari aula. Di mana keberuntungan yang dijanjikan Sekte Barat kepada kita? Di manakah lokasi pagoda reinkarnasi? Mengapa pagoda reinkarnasi digabung menjadi enam jalan reinkarnasi? Sudut mulut Wenjing Daoren sedikit berkedut. Pergi dan tanyakan pada kedua Tuan Sage sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menghancurkanmu dengan menanyaiku dengan marah di sini? Ahli Ras Asura yang telah berbicara segera menutup mulutnya dan duduk diam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pakar klan Asura lainnya bertanya, Wenjing, apa jawaban dari Sekte Barat? Wenjing Daoren berkata dengan tenang, masalah mengenai pagoda reinkarnasi kali ini adalah semua karena serangan Sekte Dao dan campur tangan Dewa Air. Hari itu, Anda seharusnya merasakan bahwa dua orang suci dari Sekte Dao telah datang. Mereka memang menempatkan kami dalam situasi yang sangat pasif. Namun, jangan khawatir. Sekarang, murid dari Dewa Petapa, Siti Garba, telah menjadi guru dari pagoda reinkarnasi. Dengan dukungan takdir ini, Sekte Barat tidak jauh dari kemakmuran. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil, saya secara alami akan memenuhi status dan reputasi yang harus saya berikan kepada klan Asura. Pakar klan Asura di aula terdiam. Seorang wanita tua bertanya dengan suara rendah, ada apa dengan itu? Masalah apa? Wenjing Daoren tetap tenang dan berkata dengan dingin, jangan meminta terlalu banyak, tidak ada yang akan dengan mudah menginvasi laut darah sekarang. Bukankah baik bagi klan Asura untuk berperilaku dan bereproduksi? Wanita tua itu berkata dengan penuh semangat, hierar kedua dari Sekte Barat secara pribadi berjanji kepada kami. Jika tidak, mengapa kami bekerja untuk Sekte Barat? Wenjing Daoren berkata, aku tidak tahu apa yang dijanjikan oleh kedua hirarki itu kepadamu, tetapi sebaiknya kamu bijaksana. Tidak banyak tempat untukmu tinggal hari ini. Anda, ratu nyamuk darah seharusnya tidak tahu. Suara lama lainnya terdengar dari sudut. Kami ingin mengambil harta yang diam-diam diambil oleh hirarki kedua Sekte Barat saat itu. Untuk itu, kami telah mengorbankan yang mulia dan bahkan membiarkan pedang patriark tetap berada di gunung spiritual. Oh! Wenjing Daoren berkata dengan tenang, Harta karun apa? Benih terakhir dari teratai merah api karma negatif kelas 12. Wenjing Daoren terkekeh. Jadi, Anda ingin patriark hidup kembali. Tidak heran. Ketika saya kembali, saya secara alami akan melaporkan masalah ini ke wakil hirarki. Namun, Anda tidak perlu terlalu berharap, saya tidak bisa berkata banyak di Sekte Barat sekarang. Wakil hirarki meminta saya untuk datang dan menenangkan Anda. Ambil ini. Setelah mengatakan itu, Wenjing Daoren dengan santai melemparkan beberapa penyimpanan harta dharma di depannya. Dengan jentikan lengan tipisnya, sosoknya berubah menjadi gumpalan cahaya optimis dan menghilang, meninggalkan sekelompok ahli asura yang mendengus dan meludah. Perjalanan ini tidak sia-sia. Perjalanan ini tidak sia-sia. Saya telah memperoleh berita lain yang dapat saya laporkan kepada Dewa Air. Sebelum Wenjing Daoren meninggalkan dunia bawah, seekor nyamuk darah telah terbang ke aulah belakang kuil Dewa Laut di kota Ansui. Ia menunggu beberapa saat dibalok di sudut dan segera melihat patung kertas Dewa Air. Li Changshu mengerutkan kening dan bertanya apakah dia punya sesuatu yang mendesak. Wenjing Daoren berkata bahwa itu bukan masalah yang mendesak. Itu hanya beberapa informasi penting. Dia memberi tahu Li Changshu tentang benih terakhir dari teratai merah api karma negatif kelas 12. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Itu dia. Edisi terbatas Primordial Unity, dia sedang mengobrol dengan Dewi Pengasih dan akan ditarik ke dalam kemampuan mistis, Time Stop. Dia tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Dewi Pengasih untuk menunggu dan mengalihkan perhatiannya untuk datang ke sini. Tentu saja, dia tidak bisa menunjukkan ketidah sabaran, Wenjing Daoren terkait dengan skema utama Sekte Dao. Dia harus menggunakan kebaikan dan kekuatan untuk sepenuhnya menstabilkannya di pihak sekolah Ren. Li Changshu menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa, Aku sudah mendengar kakak senior menyebutkan ini sebelumnya. Klan Asura menggunakan pembunuhan untuk membuktikan Dao mereka. Jika keberuntungan mereka tidak baik, akan sulit bagi mereka untuk mencapai sesuatu yang hebat. Patriarch Nether River dihancurkan oleh Heavenly Dao Purple Heaven Divine Thunder. Bahkan seorang suci harus mempertimbangkan dengan hati-hati jika dia benar-benar ingin membantunya memulihkan jiwanya. Anda tidak perlu melakukan perjalanan sendirian untuk masalah ini. Anda harus berhati-hati dan menyembunyikan diri. Nyamuk darah bertanya dengan lembut, Tuhan, berapa lama saya harus bersembunyi? Apa yang akan Anda lakukan? Li Changshu tersenyum dan berkata dengan tenang, Ketika waktunya tepat, kamu akan tahu. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Terima kasih, Tuhan, jawab Wenjing Daoren, tetapi dia sedikit tidak yakin. Dia sudah terlalu sering melihat skema Dewa Air. Hampir setiap saat, itu sangat menyeluruh dan menjangkau jauh. Dia telah lama menjadi bagian dari rencana Dewa Air, Wenjing Daoren tahu itu. Namun, Wenjing Daoren tidak tahu apa yang direncanakan oleh Dewa Air. Dia tidak mungkin memintanya untuk menguji Tuhan Sage dari Sekte Barat. Dia tidak bisa melihat melalui dia. Li Changshu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Karena kamu di sini, nyamuk darahmu akan bersembunyi di sini. Kakak senior Suandu baru saja kembali ke dunia ini kemarin. Apakah Anda ingin melihatnya? Nyamuk darah Wenjing langsung berubah menjadi bayangan dan menatap Li Changshu dengan antisipasi. Wajahnya yang awalnya mempesona memerah karena kegembiraan, dan dia tampak sedikit pemalu. Temukan makhluk hidup untuk diandalkan di sini. Ingatlah untuk tidak menjadi manusia. Setelah kakak senior dan aku menyelesaikan urusan kita nanti, aku akan mengundang kakak senior untuk duduk. Terima kasih atas bantuanmu, Tuhan. Terima kasih atas bantuanmu. Hantu itu membungku berulang kali dan mau tidak mau mengangkat tangannya untuk menutupi sudut mulutnya. Aku sedikit malu untuk mengatakannya dalam waktu sesingkat itu. Ingatlah untuk menyimpan air matamu di perutmu saat disentuh. Jangan tumpahkan. Ya, hambamu patuh, Li Changshu berpikir, pengulangannya benar-benar menjijikan. Patung kertas dikembalikan ke lemari besi patung kertas bawah tanah. Li Changshu juga diam-diam menatap Wenjing. Ketika dia menyadari bahwa dia sedang membungku di atas anak kucing, dia merasa lega dan mengembalikan perhatiannya ke tubuh utamanya, di Istana Dewi, di Aula Dewi. Li Changshu membuka matanya dan melihat ke depan. Dia melihat beberapa peri cantik melakukan tarian pedang. Master Taoise Agung di sampingnya mengaguminya dengan penuh minat, dia dengan santai mengambil beberapa buah abadi yang sulit ditemukan di luar dan mengirimkannya ke mulutnya. Apakah semua baik-baik saja? Li Changshu bertanya dalam hati. Dia menganggup dan menatap singgah sana di peron. Dia melihat Dewi Ras Manusia duduk diam di bawah patung, cahaya suci menyinari gaun emas itu. Dewi Nuwa yang berwibawa dan berwibawa itu begitu cantik hingga tak ada yang berani memandangnya secara langsung. Menabrak. Dengan suara lembut, cahaya di depan mata Li Changshu beredar. Dunia menjadi pucat, dan dia terseret ke dalam kemampuan mistik Dewi Nuwa. Loteng yang familiar, pemandangan yang familiar, dan kolam yang familiar. Saat itu, Dewi sudah keluar dari kolam. Ekor ularnya telah berubah menjadi kaki manusia. Rambut panjangnya yang agak ikal tergerai, dan jubahnya yang longgar bergoyang lembut seperti riak air. Dia memberikan perasaan malas dan nyaman. Dia meletakkan buku sketsa di tangannya dan menutup mulutnya untuk menguap. Dia mengeluarkan meja pendek dan mengeluarkan tanah tujuh warna. Rekan Taoise Hou Tu, apakah kamu mengatakan tubuh seperti apa yang kamu inginkan? Li Changshu buru-buru bertanya, Dewi, kamu, bisa menyesuaikannya? Tentu saja. Dewi Nuwa dengan tenang duduk bersilah. Meskipun saya mengandalkan jasa untuk menjadi orang suci, saya telah memahami dao agung penciptaan selama bertahun-tahun, saya punya beberapa buah dao. Karena rekan Taoise Hou Tu, saya tidak akan pelit. Seperti ini. Li Changshu duduk bersilah di samping meja pendek dan menjelaskan karakteristik khusus dari inkarnasi tujuh emosi secara mendetail, Dewi Nuwa mengistirahatkan dagunya di tangannya dan merenung sejenak. Sehelai rambut panjang jatuh dari telinganya. Meskipun pemandangannya indah, itu tidak membuat orang memiliki pikiran yang mengganggu. Dengan kata lain, tubuh dao ini perlu menampung tujuh jiwa, Nuwa bergumam dan mulai menguleni perlahan dengan jari-jarinya yang ramping. Segera, dia menghasilkan patung tanah liat sederhana yang mengenakan gaun panjang. Lihatlah teknik ini, kecepatan ini, dan kualitas artistik dari produk jadi, itu adalah kerajinan tua dari dunia primordial. Sang Dewi berkata, bagaimana dengan ini? Li Changshu membelalakkan matanya dan menatap patung tanah liat sederhana itu. Ada hidung dan mata di atasnya, tapi itu hanya patung tanah liat. Cukup mendadak baginya untuk memberikan evaluasi. Dewi, aku juga tidak tahu dao ini, tapi menurutku itu cukup harmonis. Dewi Nuwa terkekeh. Tunggu sebentar. Saya akan menambahkan beberapa detail lagi padanya. Setelah mengatakan itu, dia meniup seteguk kiabadi ke patung tanah liat itu. Patung tanah liat itu berubah menjadi cahaya tujuh warna dan memadat menjadi sosok cantik di sampingnya. Kulitnya seperti giyok, dan rambut hitamnya seperti air terjun. Sosoknya ramping dan ramping, dan wajahnya anggun dan cantik, gaun di tubuhnya sangat indah, membuat sosoknya semakin memikat. Sebenarnya ada beberapa detail. Kemudian, Dewi Nuwa melambaikan tangannya dengan lembut, dan tubuh dao perlahan, menyusut, mulai dari usia 20-an menjadi 20-an, kemudian menjadi 30-an, dan akhirnya menjadi bayi. Kemudian, itu berubah menjadi bola cahaya tujuh warna seukuran kepalan tangan, kemampuan mistis seperti itu benar-benar membuat Li Changshu takjub. Dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama, metode seorang suci luar biasa. Di sini, Dewi Nuwa memandu bola cahaya dan meletakkannya di tangan Li Changshu. Ini adalah conate placenta, itu bisa ditempatkan di depan seorang wanita untuk membuatnya hamil. Tentu saja, pria juga bisa melakukannya. Namun, Anda perlu menekan aura maskulin pada tubuh pria dan menyuntikkan lebih banyak aura feminin ke dalam dirinya untuk mencegah kehamilannya menjadi tidak stabil. Ingat, utamakan placenta, lalu tujuh emosi dan jiwa. Dengan begitu, Anda bisa turun ke dunia seperti manusia. Mata Li Changshu berbinar, bukankah itu berarti aku tidak harus pergi ke dunia fana? Dewi Nuwa tersenyum dan berkata, di zaman ini, keberuntungan manusia tidaklah buruk. Itu tergantung pada pilihanmu. Terima kasih atas keberuntunganmu, Dewi. Li Changshu berdiri dan membungkuk. Dia mengeluarkan kotak batu giyok dan menempatkan placenta conate dan tujuh emosi dan jiwa secara terpisah. Kemudian, dia bertanya tentang beberapa hal secara rincin. Dewi Nuwa tidak mengudara. Dia menjawab Li Changshu dengan detail. Kemudian, Li Changshu bertanya lagi, Dewi, kamu mengatakan 500 terakhir kali, kapan kamu membutuhkan aku untuk melukis untukmu? Tidak perlu terburu-buru. Kamu harus menyebukkan diri dengan kesengsaraan besar dulu. Gua terkekek. Ketika semuanya tenang dan semuanya baik-baik saja di luar, datanglah ke istana Dewi Nuwa selama 500 tahun. Li Changshu terpeleset dan hampir berlutut, tinggal di istana Dewi Nuwa selama 500 tahun. Itu 500 tahun di luar kemampuan mistis time freeze. Ditambah lagi dengan kemampuan mistis time freeze, ketika Li Changshu meninggalkan istana Dewi Nuwa, kakinya terasa sedikit lemas, yang membuat guru Suandu mendecahkan lidahnya dengan heran, kedua bersaudara itu bergegas ke suku sang sesuai rencana. Kelahiran tujuh emosi berjalan mulus. Kong Xuan secara alami tidak akan bersembunyi dari guru Suandu. Dia secara pribadi memilih wanita yang kuat untuk menjadi ibu dari reinkarnasi tujuh emosi, Li Changshu telah memberi wanita itu banyak manfaat. Umurnya telah meningkat 20 tahun dan dia juga memberinya banyak pil. Karena senioritas Lady of Earth terlalu tinggi, tujuh emosi mempertahankan ingatan asli mereka, bayi perempuan itu tidak bisa memanggil wanita itu sebagai ibu. Itu membuat Li Changshu merasa agak bersalah. Dia juga meningkatkan keberuntungan wanita baik hati itu. Dia akan menikmati kehidupan yang diberkati dalam beberapa kehidupan berikutnya. Dia malu bahwa dia hanya bisa memberikan balasan sebanyak itu, setelah menenangkan wanita itu, Li Changshu meninggalkan dua patung kertas biasa dan bersembunyi di bawah tanah. Kekuatan Dao Surgawi menyelimuti wanita itu. Jelas, Dao Surgawi harus memberi wajah pada Lady of Earth. Guru Suandu menyatakan niatnya untuk pergi, Li Changshu berkata bahwa mereka berdua sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Akan sulit bagi tubuh utamanya untuk keluar dari pengasingan nanti. Mengapa mereka tidak pergi minum sebelum berpisah? Master Taois Agung secara alami sangat senang, selama Li Changshu punya cukup alasan untuk menahannya, tidak apa-apa bahkan jika dia tidak kembali. Namun, ketika Guru Suandu membelah alam semesta dan menggunakan lukisan Taiji untuk kembali ke halaman belakang kuil Dewa Laut di kota Angsui, Kongsuan maju setengah langkah dan berkata, bisakah aku pergi denganmu? Pergi denganku. Li Changshu tidak bisa menahan cemberut. Ada istri lagi, ehem, calon istri di sana. Master Taois Agung berkata dengan hangat, berkumpul saja. Changgeng memiliki keterampilan yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia melewati celah kosmik tanpa melihat ke belakang, Kongsuan tampak menghela napas lega. Dia sudah mengambil langkah maju dan menghilang dengan deru. Li Changshu tidak bisa berkata-kata, mengapa kita tidak terbang di atas awan? Keretakan kosmik akan segera ditutup. Li Changshu hanya bisa maju selangkah dan masuk dengan cepat. Setelah mengambil kurang dari 10 langkah, dia sudah berjalan keluar dari celah kosmik lainnya dan tiba di halaman belakang kuil Dewa Laut. Meong. Di depan aula belakang, anak kucing yang patuh itu sedikit memiringkan kepalanya. Sial, sial. Guru Taois Agung, apakah Anda benar-benar tidak takut akan ada masalah di halaman belakang? Anda bahkan tidak membahasnya dan langsung mengundang Kongsuan. Jadi baiklah jika Anda mengundangnya. Setidaknya beri dia waktu untuk bereaksi. Di sisi lain, dia menggunakan lukisan Taiji untuk membelah alam semesta dan mendirikan dua gerbang void. Dalam satu langkah, dia bergegas ke halaman di aula belakang kuil Dewa Laut, dia baru saja memberimu anggota penting sekolah Ren yang menyamar untuk periode waktu berikutnya. Di aula belakang kuil Dewa Laut, Li Changshu memegang anak kucing di tangan kirinya. Bulu kucing itu berdiri tegak. Keempat cakarnya terus melambai, dan mata kucingnya yang lucu berubah menjadi segitiga terbalik. Itu terus mengeong. Li Changshu bereaksi dengan cepat, begitu dia keluar dari celah kosmik, dia menghentikan anak kucing yang menerkamnya. Saat itu, dia tidak bisa berkata apa-apa di depan Kongshuan. Li Changshu mengangkat tangannya dan memukul kepala anak kucing itu dua kali. Jangan kasar. Ini tamu terhormat sekolah Ren. Anak kucing itu berkedip dan segera menjadi lebih pendiam. Butuh inisiatif untuk menggosok telapak tangan Li Changshu. Dia telah menggunakan kata, tamu terhormat, untuk memberi wajah yang cukup pada Kongshuan. Dia juga menggunakan kata-kata, sekolah Ren kami, untuk membuat Wenjing Dao Ren merasa memiliki, itu benar-benar cerminan langsung dari kecerdasan cepat Li Changshu. Li Changshu menghela napas lega. Dengan pikiran, dia langsung ingin mengendalikan situasi dan menggerakkan ritme seluruh adegan. Dia ingin mengubah, lapangan asura kakak senior, yang mungkin muncul hari ini menjadi tidak ada. Namun, semakin dia memandang guru Taoise Agung, semakin tampan dia memandangnya. Senyum lembut muncul di wajahnya, Wenjing juga ada di sini. Apakah ada sesuatu yang penting? Meo gelombang, ratu menjawab dengan patuh. Kongshuan, yang berada di samping, menilai anak kucing itu dengan rasa ingin tahu, segera, dia sedikit mengernyit. Kepemilikan jiwa esensi, tampaknya itu adalah jiwa esensi yang ganas. Meong-meong, kau yang ganas. Li Changshu tidak bisa berkata-kata, pada saat ini, ekspresi dewa kekuasaan pengadilan surgawi tertentu dapat digambarkan sebagai, tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Jika dia dapat memutar kembali waktu dan kembali ke saat dia dan guru Taoist Agung baru saja meninggalkan Istana Dewi, Li Changshu pasti akan menginstruksikan lukisan Taiji untuk mengirim guru Taoist Agung ke perbatasan lebih awal. Wenjing juga ada di sini, ini adalah rahasia utama sekolah Ren. Guru Sage ingin menggunakan Wenjing Daoren untuk menghancurkan teratai emas kelas 12. Itu menyangkut nasib Sekte Barat, rencana untuk berubah menjadi Buddha, dan apakah mereka dapat menjadikan Sekte Barat sebagai boneka sebelum Sekte Barat menjadi makmur. Master Taoist Agung dengan santai mengungkapkan identitas Wenjing Daoren. Meskipun Kongsuan ada di sampingnya dan tempat itu ditekan oleh lukisan Taiji, sehingga sulit bagi orang lain untuk mengoreknya, itu benar-benar tidak stabil. Li Changshu secara alami tahu bahwa kepribadian guru agung Taoist seperti itu. Dia santai dan tidak terkendali. Dia telah menerima begitu banyak bantuan dari guru Taoist Agung. Alasan mengapa dia bisa hidup sampai hari ini adalah karena bimbingan guru Taoist Agung. Dia ingin membantu guru Taoist Agung membersihkan kekacauannya dan memadamkan api di halaman belakang rumahnya, itu hanya benar dan pantas. Dalam sekejap mata, Li Changshu tersenyum dan berkata, ayo masuk dan bicara dulu. Mari kita bicara di dalam dulu. Ini bukan tempat yang baik untuk berbicara di luar, pada saat itu, guru Taoist Agung menyadari bahwa dia telah membiarkannya tergelincir. Dia tersenyum dengan tenang dan menatap Kongsuan. Apa yang salah? Kongsuan bingung. Jangan sebarkan apa yang kamu lihat dan dengar hari ini, kata guru Taoist Agung dengan serius. Ini dianggap sebagai tempat rahasia inti Changgeng, anak kucing ini juga merupakan skema Changgeng. Kongsuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya bukan orang yang gegabuh. Saya tidak ingin berteman dengan orang lain. Master Taoist Agung mengangkat tangannya dan memberi isyarat mengundang. Dia masuk dengan Kongsuan, mereka berdua saling memandang dan sangat cocok. Di belakang mereka, Li Changshu meletakkan anak kucing itu di bahunya. Tatapannya rumit dan hatinya berat. Setelah berpikir sejenak, dia meletakkan anak kucing itu di kursi di samping guru Taoist Agung. Kakak senior, aku akan pergi dan memasak beberapa hidangan. Dia menyelinap pergi. Pada saat itu, guru Taoist Agung masih belum tahu apa yang akan terjadi. Dia masih dengan senang hati memperkenalkan Kongsuan ke Wenjing Daoren. Pada saat itu, Kongsuan masih sopan kepada Wenjing Daoren, tetapi secara umum, dia mengabaikan dia. Di sisi lain, Wenjing Daoren sudah merasakan ancaman besar. Saat itu, dia sedang menyeduh permusuhan. Li Changshu menyuruhnya untuk menjaga hatinya, dia memanggil utusan ilahi untuk menutup kuil dan mengatur agar manusia mengirim teh dan makanan ringan. Kemudian, dia langsung pergi ke dapur dan mulai memasak beberapa masakan yang dia kuasai. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan patung kertas yang tersembunyi di lukisan gunung dan sungai Sein dan mengamati situasi di aula belakang dari jarak dekat. Kesunyian, adegan itu hening untuk sementara waktu. Master Taoist Agung duduk di kursi utama sementara Kongsuan duduk di sampingnya. Anak kucing itu berada di sisi lain dari guru Taoist Agung. Arus bawah melonjak, dan atmosfer berangsur-angsur menegang. Ehem, Master Taoist Agung akhirnya menemukan topik dan bertanya, Rekan Taoist Kongsuan, apakah Anda telah melindungi suku Sang di dunia fana selama beberapa tahun terakhir? Apakah semuanya berjalan lancar? Ini cukup mulus, kata Kongsuan. Suku Sang memiliki banyak keberuntungan. Suku ini pasti akan memiliki pemimpin umat manusia di benua selatan. Saya tentu saja harus berterima kasih kepada Changgeng karena telah memberikan kesempatan seperti itu kepada Ras Phoenix. Master Taoist Agung tersenyum dan berkata, Changgeng memang teliti dalam pekerjaannya. Namun, dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Sekarang, dia berada di pusaran dunia. Ketika saya tidak berada di dunia primordial, saya harus merepotkan Anda untuk merawatnya. Ya, Kongsuan tersenyum tipis. Aku akan melindunginya. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah mengatakan itu, mata Kongsuan berkedip. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan ikatan dao yang telah dia ikat. Rambut panjangnya terurai. Master Taoist Agung di samping berkedip dan tidak mengerti. Kongsuan mengumpulkan rambut panjangnya di belakangnya dan memegangnya. Dia mengikatnya menjadi kuncir kuda yang sering dipakai yukin genya. Kakak, apakah menurutmu aku lebih baik terlihat seperti ini? Atau seperti beberapa saat yang lalu? Master Taoist Agung memikirkannya dengan serius dan berkata, tentu saja, Anda lebih luar biasa sekarang. Namun, itu hanya pendapat saya, sesama Taoist, Anda harus menilai penampilan Anda berdasarkan preferensi Anda sendiri. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Anda sangat lurus, guru Taoist Agung. Kongsuan berkedip dengan lembut. Gumpalan cahaya ilahi lima warna memadat menjadi ikat rambut dan mengikat rambutnya yang panjang, lehernya yang ramping dan wajahnya yang dingin dan suci sama sekali tidak terlihat menawan. Sebaliknya, dia mengeluarkan getaran yang berbeda, jika seseorang berbicara tentang makhluk hidup postnatal di dunia, bahkan mereka yang disebut tidak berperasaan tidak akan dapat menghindari keinginan egois, namun, Yin dan Yang Kongsuan belum dipisahkan. Dia benar-benar memiliki sifat suci yang sulit ditemukan di dunia. Itu juga alasan besar mengapa dia memiliki daurilem seperti itu. Master Taoist Agung tersenyum dan berkata, Rekan Taoist, kapan Anda peduli dengan penampilan Anda? Saat itu, ketika kita bertemu di zaman kuno, kekuatan garis keturunan Anda kehilangan kendali dan Anda melahap makhluk hidup di mana-mana. Saya diperintahkan oleh Tuanku untuk menekan Anda. Saat itu, Anda menjelma menjadi manusia dan masih terlihat seperti pemuda, saat itu, kamu benar-benar tidak takut pada langit atau bumi. Anda bahkan berani memarahi Lord Sage. Kamu benar-benar dewasa hari ini. Anda juga memiliki tanggung jawab sebagai kepala Ras Phoenix. Wajah Kong Suan sedikit memerah, suaranya jernih dan acu-tacu, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Dia berkata, saat itu, saya masih muda dan belum berpengalaman. Saya selalu merasa bahwa tidak ada ahli di dunia selain ibu saya. Belakangan, saya menyadari bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari saya, saya secara alami harus menahan diri. Mata Li Chang Su berbinar, dia menyadari bahwa reaksi Kong Suan sedikit feminin. Apakah Anda mulai menentukan Yin dan Yang? Master Taoise Agung bertanya lagi, apakah senior primordial Phoenix baik-baik saja sekarang? Setelah ibu jatuh ke gunung api abadi, hanya sisa dari kehendak spiritualnya yang tersisa. Ekspresi Kong Suan menjadi gelap. Di dunia ini, Ras Phoenix hampir punah. Tujuanku keluar kali ini adalah untuk mencerahkan burung spiritual dan memasuki Ras Phoenix, Tuan Suandu merenung sejenak dan berkata, serahkan masalah ini pada Changgeng. Li Chang Su, yang sedang memotong sayuran, mengerutkan bibir dan mengangkat bahu. Dia meramalkan bahwa kalimat Kong Suan berikutnya pasti akan berterima kasih kepada kakak laki-lakinya. Terima kasih, kakak. Kong Suan menghela nafas dan berkata, kamu menyelamatkanku dan membantuku, tapi aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Master Taoise Agung tersenyum dan melambaikan tangannya. Itu hanya sesuatu yang bisa dilakukan Changgeng. Tidak perlu berterima kasih padaku. Meo Gelombang, anak kucing, yang dirasuki oleh Wenjing Daoren, mau tidak mau memutar matanya. Master Taoise Agung Suandu menoleh dan melihat ke atas. Kucing kecil itu segera duduk di kursi, dan matanya yang seperti permata berkedip. Rekan Taoise, tidak bisakah kamu berbicara sekarang? Tanya guru Taoise Agung dengan hangat. Ya-ya, anak kucing itu berbicara dalam bahasa manusia. Suaranya malu-malu dan ragu-ragu. Itu tidak bisa membantu tetapi menutupi sudut mulutnya dengan cakarnya. Guru Taoise Agung, Anda bisa mengobrol dengan tamu. Saya akan mendengarkan dari samping. Guru Taoise Agung mengangguk sambil tersenyum, tetapi Kong Suan tidak bisa duduk diam. Tamu, Kong Suan berkata dengan tenang, saya melihat bahwa tubuh utama Anda tampaknya adalah nyamuk darah. Mengapa Anda bisa masuk sekolah Ren? Master Taoise Agung hendak menjelaskan, ini sebenarnya, Wenjing Daoren menjawab, sayangnya, saya dilahirkan sedikit cantik ketika saya berubah. Dewa air melihat bahwa saya agak tampan, jadi dia ingin saya masuk sekolah Ren dan melayani guru Taoise Agung di masa depan. Master Taoise Agung bingung, apa yang sedang terjadi? Oh, ekspresi Kong Suan menjadi dingin. Matanya bersinar terang, seolah-olah dia melihat Wenjing Daoren berubah menjadi manusia. Dia mendengmus pelan, jika itu benar, saya benar-benar harus berbicara dengan Changgeng. Penampilan baru saja lahir dari hati. Yang Agung Murni adalah orang suci yang langka di dunia, alam kultifasi yang menakjubkan. Bagaimana kita bisa membiarkan seorang wanita yang terlalu menawan dan tidak jelas memasuki tanah suci yang agung? Bukankah itu akan merusak reputasi Grand Purewan? Yo, suara kucing itu agak genit. Kamu bahkan merusak reputasi Taiking. Dewa air adalah murid kedua dari Dewa Sage. Dia juga salah satu ahli strategi terbaik di dunia. Dia juga dewa abadi yang paling terpercaya dari Kaisar Giyok dari pengadilan surgawi. Ada tokoh-tokoh perkasa di tiga sekte yang mendukungnya. Meskipun Anda adalah juru bicara Ras Phoenix dan salah satu dari sedikit tokoh perkasa di dunia, bukankah Anda terlalu sombong jika ingin memberinya pelajaran? Kong Suan mengerutkan kening dan fokus. Saat itu, dia tidak bisa menang melawan Wen Jing. Itu masuk akal. Lagi pula, Kong Suan hanya akan mengatakan tiga kalimat saat dia bertarung dengan orang lain. Cahaya ilahi lima warna. Swash, swash, swash. Wen Jing Daoren lahir di lautan darah dan bergabung dengan sekte barat untuk menjadi pedang tajam dalam kegelapan. Apa yang belum dia lihat? Pada saat itu, kata-katanya hanyalah tampilan dari keahliannya. Jika bukan karena fakta bahwa Kong Suan terlalu kuat, Wen Jing Daoren akan mampu membalas dengan kata-kata yang lebih menusuk telinga. Kong Suan mendengmus dan berkata langsung, aku dianggap sesepuh dari generasi yang sama dengan Changgeng, kenapa aku tidak bisa memberinya pelajaran? Wen Jing Daoren terkekeh. Namun, mengapa saya mendengar bahwa Dewa Air adalah murid kedua dari Tuan Sage? Di mana Anda seorang penatua dari generasi yang sama? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda hanya teman baik dari guru Taoise Agung? Kong Suan mengerutkan kening dan tidak bisa membantah. Di babak pertama, Wen Jing Daoren menang. Namun, Master Taoise Agung merenung sejenak dan berkata dengan serius, Kong Suan adalah salah satu dari sedikit teman baikku. Meskipun dia bukan murid dari sekte Dao, dia adalah keturunan dari primordial Phoenix. Dia masih memiliki hak untuk memberi pelajaran pada Changgeng. Ketika Kong Suan mendengarnya, dia segera mengangkat dagunya dan duduk tegak. Hasil putaran kedua dengan cepat diputuskan. Kong Suan mengandalkan peluit hitam wasit untuk merebut kembali sebuah kota. Anak kucing itu tampak marah. Itu mengepalkan tinjunya dan berpura-pura terus menyerang, dalam hati Li Changshu, guru pagoda, saudara Qi, dan lukisan Taiji menonton pertunjukan itu dengan gembira. Mereka juga mendiskusikan mana yang lebih cocok untuk guru Taoise Agung. Jika harta itu bisa berbentuk manusia, kemungkinan besar mereka harus memindahkan bangku kecil dan memakan beberapa biji melon untuk membahas kualifikasi saudara ipar Sekte Tao. Dewa otoritatif biasa dari pengadilan surgawi terkeke di dalam hatinya, dia memutuskan untuk memasak beberapa lagi. Sepuluh hidangan lagi untuk menghindari pusaran di sana. Dia lebih suka melawan Sekte Barat daripada memasuki Sekte Asura. Di aula belakang, Kong Suan berkata, saya ingin tahu kapan saya bisa pergi ke Istana Tusita untuk memberikan penghormatan kepada orang suci. Dan memulai debat putaran ketiga. Tidak diketahui apakah guru Taoise Agung benar-benar tidak tertarik dengan masalah itu atau apakah dia tidak memikirkan hal lain. Meskipun dia merasakan tit fortat antara Wenjing Daoren dan Kong Suan, dia tidak menyadari alasannya. Oleh karena itu, guru Taoise Agung hanya mendengarkan sambil tersenyum, dia tidak memadamkan api dan hanya menonton dengan gembira. Setelah beberapa saat, Li Chang Suu mau tidak mau menanyakan lukisan Taiji di dalam hatinya, kakak senior, apakah kamu benar-benar tidak mengerti ini atau kamu melakukan ini dengan sengaja. Persepsi spiritual lukisan Taiji dipenuhi dengan ejekan. Dia tersenyum dan berkata, kamu bahkan memainkan permainan catur yang sangat besar. Sebelum murid tertua saya mengatur murid-murid sekolah Ren, dia tidak tahu bagaimana cara hamil. Dia hanya tahu bagaimana mengolah Tao. Dia hampir berasimilasi dengan grit Tao beberapa kali dan ditarik kembali oleh guru, Li Chang Suu, yang sedang mencicipi isu panas, hampir berbalik dan memuntahkannya. Lukisan Taiji terus menyebarkan desas-besus. Guru meminta murid tertuanya untuk memperluas kekuatan sekolah Ren dan menyuruhnya untuk tidak menerima murid. Jelas bahwa dia ingin dia menemukan pendamping Tao, murid tertuanya sangat mengesankan. Dia langsung mengancam dewa bulan dan mengganggu pernikahan enam vaksi Tao sekolah Ren. Guru sangat marah sehingga dia tertawa. Murid tertua saya unggul dalam aspek lain, tetapi ini adalah satu-satunya hal, dia tidak mengerti. Master Pagoda melanjutkan, tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak mengerti. Murid tertua saya masih sangat mengesankan dalam mengatur orang lain. Saat itu, dia pergi ke Pulau Tiga Dewa untuk mengirim potret murid bungsu saya. Itu bisa dikatakan sebagai rencana yang sangat brilian, jika tidak, Anda tidak akan berada di tempat Anda sekarang. Li Chang Suu mengangguk. Terima kasih, terima kasih, kakak tertua. Penguasa kosmik berkata, bisakah Anda membantu saya? Bagaimana saya harus ikut campur? Li Chang Suu menggosok dagunya dan merenung, dia memandang Kong Suan dan Wen Jing Dao Ren, yang sedang berdebat di aula belakang. Dia terus berpikir. Tidak perlu banyak bicara tentang Wen Jing Dao Ren. Dia sangat mengagumi guru Taoist Agung, dia adalah tipe orang yang akan mengambil inisiatif untuk menikah selama guru Taoist Agung mengangguk. Namun, Wen Jing Dao Ren masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan nanti. Dia tidak bisa membiarkannya berhasil terlalu cepat. Dia masih harus menekan itu, jika dia ingin memfasilitasi perbuatan baik guru Taoist Agung, dia harus menipu, ahem, membantu Kong Suan menyelesaikan Yin Dan yang dengan alasan bahwa Wen Jing Dao Ren dapat menerimanya dan membiarkannya mengungkapkan perasaannya kepada kakak laki-lakinya. Pada saat itu, anak kucing yang dimiliki Wen Jing Dao Ren melompat ke sisi guru Taoist Agung dan bersandar di lengannya dengan patuh. Kong Suan tidak mau kalah. Dia memindahkan kursi ke sisi Master Taoist Agung dan duduk dengan tenang. Guru Taoist Agung tidak bisa berkata-kata. Mengapa Chang Geng belum kembali? Li Chang Su berpikir sejenak dan tersenyum dengan tenang. Dia mengatur seseorang untuk menyajikan gidangan. Dia mengalihkan perhatiannya ke gunung Xiao Qiong dan mengaktifkan patung kertas itu, seperti kata pepatah, ada spesialisasi di setiap industri. Setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Kebetulan ada seorang ahli dalam hal ini di rumah. Saya harus bertanya kepadanya tentang hal itu dengan bijaksana, patung kertas, tubuh utama, terbang keluar dari sudut rak buku dan berubah menjadi sosok Li Chang Su. Dia berjalan ke ruang kerja di ruang rahasia bawah tanah. Saat itu, Ling E sedang bermeditasi dan berkultivasi. Ada pembakar dupa di depannya, ada tiga batang dupa di dalamnya, seolah-olah dia sedang memberi hormat pada sebuah kota kayu, ada gumpalan Rune Dao yang tidak jelas di sekitar kota kayu itu, tetapi Li Chang Su merasa itu agak familiar. Rune Dao dari Grandmaster Hierarch. Li Chang Su terkejut, dia segera berjalan maju dengan cepat. Sebelum memasuki ruang kerja, dia mendengar Ling E menghela nafas. Kakak senior, kamu kembali. Ya, Li Chang Su setuju dan masuk ke ruang kerja. Itu hanya patung kertas. Tubuh utamaku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Apa ini? Ah! Ling E menoleh dan melihat ke atas. Dia mengerutkan bibirnya dan matanya menjadi merah. Dia bergumam, di hadapan Tuan Sage, apa yang salah? Aku di sini untuk mengantarkan mahar suster Yun Xiao. Ling E mengangkat kepalanya dan berpura-pura menangis, membuat Li Chang Su sakit kepala, tidak ada orang lain yang bisa mengajar seperti sekolah Ren. Di belakang lautan darah, sosok yang terbungkus jubah hitam perlahan muncul di dekat Master Seed Small Cosmos yang telah dihancurkan Li Chang Su dengan lukisan Tai Ji, di bawah jubah, sebuah tangan putih besar terulur dan menunjuk ke pusaran di alam semesta. Kemudian, dengan jentikan tangannya, biji teratai yang terbungkus api merah dan hitam dimasukkan ke dalam pusaran. Heh. Setelah terkekeh, bayangan hitam itu menghilang dengan tenang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, alam semesta tidak meninggalkan jejaknya. Ada angin sepoi-sepoi dan hujan semalam. Dia mabuk dan khawatir. Saat fajar di timur, hanya ada cangkir dan piring berantakan yang tersisa di aula belakang kuil Dewa Laut. Yang pertama pergi adalah Wen Jing Daoren, bukan karena dia kalah, tetapi kekuatan nyamuk darah telah habis. Untuk meninggalkan kesan yang baik pada guru Taoist Agung, dia juga menggunakan beberapa trik. Dia tidak menyerap kekuatan kucing kecil itu, setelah nyamuk darah yang dibentuk oleh kemampuan mistiknya menghilang, kucing kecil itu aman dan sehat. Namun, ada beberapa efek samping. Itu sangat melekat pada guru Taoist Agung. Saat fajar, orang kedua yang pergi adalah Kong Suan. Dia memiliki banyak pikiran, sebelum dia pergi, dia bahkan menatap Li Changshu dengan penuh arti. Li Changshu, pura-pura tidak melihatnya. Bisakah saya terlibat dalam masalah ini? Badan utama Asura Arena adalah Kong Suan, Wenjing Daoren, dan Master Suandu, selain dari Wenjing Daoren, yang pandai dalam serangan dan skema diam-diam, dia lebih lemah dari dua lainnya dalam pertempuran langsung. Yang mana dari mereka yang bisa dia provokasi? Yang paling penting, Master Taoist Agung jelas sedikit menentang, sebelum guru Taoist Agung pergi, dia mengerutkan kening dan merenung dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia bereaksi dan bergumam pada dirinya sendiri, Changshu, mungkinkah rekan Taoist Kong Suan memikirkanku? Li Changshu menyipitkan mata dan tersenyum. Kakak senior, kamu terlalu banyak berpikir. Itu bagus. Master Taoist Agung menghela nafas lega. Masalah ini sangat sulit untuk ditangani. Sangat nyaman untuk tidur sendirian. Jika ada orang lain di sampingku, itu akan terlalu menyempit. Li Changshu menambahkan dengan tenang, keduanya sangat berbakti kepada kakak senior, mereka tidak lagi sesederhana, rekan Taoist Fei. Master Taoist Agung melebarkan matanya dan mondar mandir sebentar. Dia menghela nafas dan berkata, bantu aku menyelesaikannya. Li Changshu merentangkan tangannya. Masalah ini melibatkan terlalu banyak, guru bernama Wenjing Dao Ren, dan rekan Taoist Kong Suan adalah pakar langka di dunia. Kakak senior, pikirkanlah. Jika kita dapat menarik rekan Taoist Kong Suan dan menjadikannya ahli sekolah Ren, di masa depan, ketika kita membutuhkan ahli terkemuka untuk mendukung kita, tidakkah Anda dapat mengendur? Mengajar siswa sesuai dengan bakatnya dan membuju mereka sesuai dengan kodratnya. Master Taoist Agung berpikir dengan hati-hati dan tersenyum. Itu masuk akal. Mari kita tidak membicarakan masalah rekan Dao. Saya tidak akan memiliki pikiran liar seperti itu. Jika rekan Daoist Kong Suan dapat bergabung dengan sekolah Ren, nasib sekte Dao akan lebih solid. Changshu, ingatlah masalah ini dan lakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Saya akan kembali ke kota Suandu sekarang. Setelah mengatakan itu, Yin dan Yang Qi melonjak keluar dari telapak tangan Master Taoist Agung. Dia menamparkan lukisan Taiji di bahu Li Changshu dan berbalik. Dengan wus, dia menghilang, tidak peduli bagaimana Li Changshu melihatnya, Guru Taoist Agung itu tampak seperti sedang melarikan diri. Namun, di penghujung hari, Guru Taoist Agung masih tanpa beban. Dia merasa bahwa Kong Suan dan Wenjing Dao Ren menyusahkan dan tetap tidak tergerak. Sebelum Guru Tao Agung pergi, dia bahkan menamparkan lukisan Taiji padanya. Li Changshu tahu bahwa Guru Taoist Agung pasti akan bersembunyi di kota Suandu, lain kali dia melihat Guru Taoist Agung mungkin ketika Istana Awan Ungu sedang mendiskusikan masalah. Li Changshu dengan santai menyebarkan segenggam api sama di sejati. Meja, kursi, mangkuk, dan sumpit yang disentuh Wenjing Dao Ren dan Kong Suan semuanya terbakar menjadi abu. Dia berdiri di pintu aula belakang dan mendesah pelan. Tubuh aslinya menggunakan Earth Escape dan menghilang dari South Ocean. Setengah hari kemudian, Li Changshu kembali ke Gunung Xiao Kiong dan menempatkan lukisan Taiji, pagoda kuning misterius, penguasa kosmik, dan bendera api di depan peta harta karun guru Taiking, dia membungkuk tiga kali. Rune Dao yang lemah melayang di atas lukisan Taiji. Keempat harta itu ditarik ke sisi orang suci Taiking. Li Changshu merasa lega saat melihat itu. Sepertinya dia tidak perlu membiarkan tubuh utamanya muncul baru-baru ini, dia membawa Ling E menjauh dari bawah tanah untuk sementara dan pergi ke permukaan Gunung Xiao Kiong untuk bersantai dan beristirahat. Ling E menyeduh Teh untuknya dan membawakan dua piring makanan ringan. Kemudian, dia mengendarai awan untuk bermain dengan Ji Yu Yu Si, Li Changshu duduk di kursi goyang dan bergoyang lembut. Dia bermain dengan kunci umur panjang, emas di tangannya, Grandmaster Surga telah mengambil harta yang sangat berharga saat dia mengambil tindakan. Grandmaster of Heaven mengambil harta yang sangat berharga saat dia menyerang, apakah dia benar-benar mengisyaratkan saya seperti yang dipikirkan Ling E Harta karun itu sudah memperkenalkan dirinya sebelumnya. Itu melemparkan persepsi spiritualnya ke dalam hatinya dan berubah menjadi suara wanita yang dingin. Aku adalah kunci penusuk hati. Saya dibawa perintah guru untuk mendengarkan perintah Anda mulai sekarang dan menjadi teman Anda. Li Changshu mengucapkan terima kasih dengan tenang. Pada saat itu, dia membiasakan diri dengan kekuatan kunci penusuk hati. Kunci ini, Li Changshu tidak memiliki banyak ingatan terkait kehidupan sebelumnya, reputasinya secara alami jauh lebih rendah daripada empat pedang penakluk abadi, pedang Kingping, dan piala emas primordial chaos. Namun, bisa berkomunikasi dengannya secara langsung adalah pertanda harta yang berharga. Kunci itu disebut kunci penusuk hati, itu juga harta untuk dibunuh. Saat dia mengaktifkan harta itu, itu bisa digunakan sebagai senjata tersembunyi. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh Dewa Langit Zenit biasa. Itu juga bisa digunakan sebagai tali abadi, sambil mengikat pihak lain, itu bisa menahan jiwa esensi pihak lain dan menyegel kekuatan abadi mereka. Itu adalah harta karun terbaik untuk membunuh dan menyelinap serangan. Itu sangat mirip dengan gaya Li Changshu dalam melakukan sesuatu, sayangnya, harta yang begitu berharga tidak bisa diracuni begitu saja. Dia harus menjaga rasa hormat yang cukup untuk itu. Tolong bimbing saya di masa depan, kata Li Changshu sambil tersenyum. Dia memegang kunci penusuk hati di telapak tangannya dan memulai latihan awal. Kunci penusuk hati tidak melawan. Itu juga mengambil inisiatif untuk memperdalam keintiman dengan Li Changshu dan beradaptasi dengan kekuatan esensi jiwa Li Changshu angin sepoi-sepoi bertiup di hutan dan dedaunan berdesir. Awan putih berada di luar formasi susunan. Dari waktu ke waktu, dia bisa melihat prajurit penyempurnaan ki manusia terbang di langit. Tanpa sadar, pikiran Li Changshu tersesat. Dia berlama-lama di awan dan bermain dengan burung yang kembali. Kemudian, dia menghela nafas pelan dan memikirkan tentang seribu tahun ke depan. Bisakah saya mundur tanpa cedera setelah seribu tahun? Dia tidak berani dengan santai menancapkan bendera setelah beristirahat selama setengah hari. Dia harus kembali ke pengadilan surgawi untuk menyibukkan diri. Sekte Barat telah memenangkan kemenangan kecil kali ini dan keberuntungan mereka meningkat. Dia harus memikirkan cara untuk mengalahkan mereka secepat mungkin. Masih ada lebih dari 80 tahun untuk membahas masalah penganugerahan dewa di Istana Awan Ungu. Sebelum itu, dia masih harus melakukan banyak hal. Li Changshu mau tidak mau memiliki beberapa pertanyaan, apakah Siti Garba ditipu oleh tuannya? Atau apakah seluruh pengaturan berada di bawah kendali orang suci? Apakah penguasa awal primordial surgawi dan Grandmaster Hierarki Surga menyadari bahwa pasti akan ada pertempuran antara sekolah Jie dan sekolah Chan? Penguasa surgawi dari permulaan primordial telah menyebutkan, tiga sahabat, hari itu. Jelas, dia sedang memikirkan hubungan lama mereka saat itu. Namun, berapa banyak dari hubungan lama itu yang bisa jatuh pada murid Grandmaster of Heaven Hierark? Akankah mulut Taiyi yang disempurnakan benar-benar menyebabkan perang saudara di Sekte Dao, Li Changshu tanpa sadar menguap dan merasa mengantuk. Dia segera merasakan bahaya. Dia menggunakan hati Dao yang jernih untuk memverifikasi bahwa malapetaka itu tidak memengaruhi dirinya, itu seharusnya karena dia telah berurusan dengan orang suci sebelumnya. Pikirannya sedikit lelah. Saya akan membagi pikiran saya menjadi beberapa wilayah dan beristirahat sebentar. Li Changshu menutup matanya dan berpura-pura tidur. Formasi susunan di gunung Xiao Kiong siap untuk diaktifkan, dalam keadaan linglung, Li Changshu sepertinya bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat teratai sanguin menyerap energi spiritual yang keruh dalam kabut buram. Bunga teratai berbentuk sembilan kelopak, tetapi kelopak ke sepuluh perlahan memadat. Li Changshu tidak bisa berpikir terlalu banyak saat itu, dia hanya menatap bunga teratai dan ingin memahami pesannya. Penglihatannya kabur lagi, dan dia melihat laudao yang tinggi dan kurus muncul di balik bunga teratai. Adegan itu melintas dengan sangat cepat. Bunga teratai hancur, dan mimpi Li Changshu berangsur-angsur menghilang. Rune Dao Dao Surgawi, Li Changshu, yang mempertahankan pikirannya yang jernih, dengan tajam menangkap gumpalan Rune Dao yang mengalir seperti sungai. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia tahu bahwa Dao Surgawi mengisyaratkan sesuatu padanya. Dikombinasikan dengan berita bahwa dia telah mendengar dua kali sebelumnya bahwa Sungai Patriark Neter mungkin belum mati, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Sungai Patriark Neter mungkin akan segera hidup. Li Changshu merenungkan dengan hati-hati dan memutuskan, dia tidak akan menerima petunjuk seperti itu, apa yang dia lihat dalam mimpinya dan membesar-besarkan kecemasannya adalah metode umum Dao Surgawi. Jika leluhur Dao memberinya petunjuk, dia bisa menyingkatnya menjadi beberapa kata. Sebelumnya, dia sudah menetapkan presiden dengan berhutang, dan bersama lain kali, pada saat itu, Li Changshu sudah dapat memastikan bahwa Dao Surgawi terbagi menjadi setidaknya tiga komponen. Salah satunya adalah kehendak dunia. Yang kedua adalah kehendak semua makhluk hidup. Keduanya berpotongan satu sama lain, dengan Dao Besar Dunia sebagai fondasi, Dao Surgawi yang mengawasi dunia lahir. Itu tanpa pamri, tidak berperasaan, dan memperlakukan segala sesuatu di dunia dengan setara. Tren evolusi adalah stabilitas dunia. Yang ketiga adalah leluhur Dao Hongjun. Setelah memperbaiki Dao Surgawi, dia tidak sepenuhnya berasimilasi dengan Dao Surgawi. Meskipun dia tidak dapat melarikan diri dari Dao Surgawi, dia dapat mempengaruhi Dao Surgawi untuk sebagian besar. Kesengsaraan besar seharusnya berevolusi dari Dao Surgawi itu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan leluhur Dao. Alasan mengapali Changshu dapat membedakannya dengan sangat jelas adalah karena dia telah melakukan kontak dengan keberuntungan kesengsaraan besar dan mengandalkannya untuk membunuh Taois Luya. Ketika primordial Chaos Golden Kalis sedang memulihkan diri, bayangan hitam yang muncul di hati Daonya adalah proyeksi kesengsaraan yang telah diluncurkan oleh kehendak asli Dao Surgawi di dalam hati Daonya. Itu bukan makhluk hidup, tapi kehendak Dao Surgawi itu sendiri. Itu memantaunya untuk tidak menimbulkan masalah dan membiarkan kesengsaraan besar pemberian Tuhan berhasil dimulai. Ketika leluhur Dao mengirim dua pesan kepadanya, Rune Dao yang muncul mirip dengan keberuntungan kesengsaraan besar, tetapi mereka berbeda. Oleh karena itu, Li Changshu dapat menyimpulkan bahwa Dao Surgawi ingin menggunakan dia sebagai harta Dharma. Itu sengaja memberinya peringatan seperti itu ketika dia sedang beristirahat. Bunga teratai itu, bukankah akan langsung jika petir ilahi surga ungu menyerangnya? Li Changshu tentu saja tidak akan mengambil risiko. Dia berkultivasi di rumah dengan damai. Uploader by Novel Novel. Jika ada perubahan di lautan darah, dia bisa mengambil kesempatan untuk membentuk tim untuk para ahli dari tiga sekte Dao Sekte, dengan mulut taiyi yang sempurna, kelompok apa yang tidak bisa dia mulai. Omong-omong, bagian Dao Surgawi mana yang memutuskan untuk membunuh senior lang saat itu? Li Changshu menyimpulkan dengan hati-hati. Pada saat itu, dia mengetahui terlalu sedikit informasi dan tidak dapat mengambil kesimpulan. Namun, jawaban atas pertanyaan itu sangat penting baginya, dewa air-dewa air. Tiba-tiba, dia mendengar ledakan teriakan bersemangat. Li Changshu segera bangun dan merasa segar kembali. Napasnya jauh lebih halus, dan pemandangan hutan di depannya bahkan lebih menyenangkan. Sebagian dari perhatiannya beralih ke Water God Residence of the Celestial Corps, dia mengaktifkan patung kertas dan melihat penampilan patung kertas di cermin perunggu. Dia memiliki rambut putih, jubah putih, dan wajah kurus. Dia baik, bermartabat, dan dewasa. Dia secara alami adalah kulit dewa air. Ketika dia membuka pintu ruang kerja, Li Changshu melihat wajah gembira Qin Tianzu. Dia tersenyum dan berkata, Marsikal Qin, ada apa? Sebelumnya, selama perjalanannya ke Neterward, Kaisar Giok telah menghadiahkan inkarnasinya berdasarkan kemampuannya dan menaikannya ke level Marsikal, Qin Tianzu melebarkan matanya Dia menggunakan kekuatan terbesarnya dan mengirimkan transmisi suara. Iya, Li Changshu tertegun. Qin Tianzu menepuh pahanya dan menyeringai. Adik Juniorku hamil. Mata Li Changshu berbinar, dia menangkupkan tangannya dan mengirim transmisi suara. Selamat, Yang Mulia. Selamat. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan. Hehehe, hahaha. Qin Tianzu segera meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, tampak megah. Ini benar-benar tidak mudah. Saudari Junior dan aku sama-sama makhluk hidup Chonate. Alam dao kita tidak rendah. Li Changshu memberinya acungan jempol. Yang Mulia, Anda penuh semangat dan telah memberi manfaat bagi rakyat jelata. Anda seharusnya mendapat berkah seperti itu. Saat Qin Tianzu tertawa, Li Changshu memberi selamat padanya, itu membentuk pemandangan sunyi yang aneh yang mengejutkan prajurit surgawi dan jenderal surgawi dari kediaman dewa air. Tidak lama kemudian, Qin Tianzu menenangkan diri dan berteriak keras untuk memberi tahu Li Changshu untuk pergi ke Balai Harta Karun Lingkiao. Li Changshu awalnya berpikir bahwa Kaisar Giok akan memberitahunya tentang kenaikan ke posisi dewa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menyegel Balai Harta Karun Lingkiao dan minum banyak anggur. Pada akhirnya, Kaisar Giok jatuh mabuk di tangga batu Giok, Li Changshu hanya bisa berpura-pura mabuk. Pengalaman kehidupan sebelumnya memberi tahu Li Changshu, bahkan jika dia memiliki toleransi alkohol yang lebih baik daripada atasannya, dia tidak dapat menunjukkannya. Kalau tidak, dia akan diseret untuk minum atau menimbulkan masalah bagi atasannya. Ibu Suri sedang hamil. Waktu itu bertepatan dengan reinkarnasi dari inkarnasi tujuh emosi. Li Changshu berkeringat dingin. Jika dia tidak secara pribadi mengirim inkarnasi tujuh emosi ke dunia fana, dia akan berpikir bahwa akan ada hubungannya. Kaisar Giok dan Ibu Suri tidak mempublikasikan masalah ini, tetapi ada desas-desus yang beredar di pengadilan surgawi. Banyak panitera pengadilan surgawi memperhatikan pergerakan kolam Giok. Setiap kali mereka melihat peri kolam Giok, mereka akan naik dan bertanya padanya. Tugas di pengadilan surgawi dianggap menganggur. Masalah sebesar itu memang cukup untuk mempengaruhi saraf para dewa dan dewa. Oleh karena itu, 10 bulan kemudian, secara alami tidak akan ada gerakan dari Ibu Suri, Siklus Conate Li Fefo melahirkan secara alami berbeda dari manusia. Wanita yang ditemukan Li Changshu dan Kong Suan akan melahirkan. Li Changshu diam-diam bergegas ke tempat Kong Suan dalam gambar dewa air pengadilan surgawi untuk melindunginya. Tanpa kecelakaan apapun, wanita tersebut berhasil melahirkan seorang bayi perempuan. Pada saat itu, langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Awan keberuntungan muncul di mana-mana, dan kelopak merah muda melayang di seluruh kota. Setelah bayi perempuan itu mendarat di tanah, dia tidak menangis atau membuat keributan, matanya lebar saat dia mengamati sekelilingnya. Ada cincin rumput di pergelangan tangannya. Dia baru saja lahir, tapi dia sudah merah jambu dan seperti batu giyok. Dia jauh lebih besar dari bayi biasa, setelah wanita yang melahirkan menerima hadiah dan pergi, Kong Suan secara alami menemukan roh burung alam surga abadi untuk merawatnya. Pada saat itu, Little Griff dan ingatan serta kepribadian lainnya masih tersegel. Mereka akan terus terbangun saat dia tumbuh, 16 tahun kemudian, mereka akan kembali ke inkarnasi asli dari tujuh emosi. Tubuh Dao itu secara pribadi diciptakan oleh Dewi Nuwa. Dia telah memberikan Seven Emotions Essence Souls tujuh tempat tinggal. Di masa depan, mereka dapat memilih untuk bergiliran mengendalikan tubuh Dao itu, mereka juga bisa berkoordinasi satu sama lain dan bertarung dengan orang lain pada saat bersamaan. Tidak akan ada rasa perpisahan. Tidak lama kemudian, Kong Suan yang berpakaian putih, Li Chang Shu yang mengenakan jubah taois hijau, dan beberapa peri cantik berkumpul di samping tempat tidur dan merenung. Kong Suan berkata, karena itu adalah inkarnasi dari tujuh emosi, mengapa kita tidak memanggilnya tujuh emosi? Tidak, kata Li Chang Shu. Di antara tujuh emosi, masing-masing inkarnasi relatif independen. Jika kita menggunakan nama untuk memasukkan ke tujuh emosi itu, itu tidak akan indah. Kong Suan tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa menerimanya. Nyonya bumi bermanfaat bagi semua makhluk hidup dan merupakan nenek moyang orang majus yang paling lembut. Inkarnasi tujuh emosi lahir darinya dan juga menyatu dengan tujuh emosi semua makhluk hidup. Kalau begitu, bagaimana kalau memanggilnya, Iron Egg? Ruangan itu langsung menjadi sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Bayi perempuan, yang awalnya cekikikan, menangis. Kakinya menendang-nendang, dan aura kesedihan yang samar menyebar. Li Chang Shu tersenyum dan berkata dengan tenang, kalian bertujuh memang sudah bangun. Seperti yang diharapkan, kalian bertujuh sudah bangun sekarang. Jangan membuat masalah. Aku tidak akan memberimu nama seperti itu. Aku hanya mengujimu. Ini adalah tanah fana. Manusia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Perhatikan baik-baik di sini, jika ada sesuatu, Anda dapat mencari saya atau rekan Daois Kong Suan kapan saja. Katakan padaku kemana kamu ingin pergi. Saya akan mengaturnya untuk Anda. Namun, ingat, jika Anda menggunakan kemampuan mistik Anda untuk memengaruhi orang lain dan menyebabkan tragedi, saya akan membawa Anda keluar dari dunia ini dan membawa Anda ke pegunungan untuk berkultivasi. Bayi perempuan itu memutar matanya dengan lembut dan menguap dengan pakaian lampinya. Dia menutup matanya dan tertidur, Li Chang Suu tersenyum dan menatap Kong Suan sebelum meninggalkan rumah. Rekan Taois, aku harus merepotkanmu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, kata Kong Suan dengan serius. Baik itu menjaga suku sang atau reinkarnasi dari inkarnasi tujuh emosi, mereka dapat meningkatkan keberuntungan ras Phoenix. Li Chang Suu melambaikan tangannya dan tersenyum. Kita adalah keluarga, jadi tidak perlu sopan. Kamu dan kakak seniorku adalah teman dekat. Saya secara alami harus memikirkan manfaat ini untuk Anda. Kong Suan segera mengungkapkan senyum lembut dan menghela nafas pelan. Chang Geng, tahukah kamu bahwa aku sudah memutuskan kepemilikan Yin dan Yang? Namun, aku tidak memiliki sedikit pun Conate Mysterious Yin Ki sebagai panduan. Li Chang Suu buru-buru bertanya, di mana saya bisa menemukan ini? Di laut kekacauan, kata Kong Suan. Atau di bulan. Oh, bulan. Li Chang Suu merenung sejenak dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan pergi ke bulan dan melihat apakah aku bisa membantumu. Kong Suan merasa sedikit malu. Setelah memikirkannya, dia bertanya dengan lembut, apakah ada yang kamu butuhkan bantuanku? Aku benar-benar tidak bisa merasa nyaman hanya dengan menerima keuntungan darimu. Hai. Li Chang Suu melambaikan lengan bajunya dan melihat kekejauhan, yang dipenuhi cahaya bintang. Dia berkata dengan suara rendah, tanpa kakak senior Suandu, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Saya hanya berharap kakak senior Suandu dapat selamat dan memiliki pendamping Dao yang cocok dengannya. Dia bisa riang di dunia fana dan menjelajahi dunia. Saat ini, saya hanya bisa memanggil Anda sebagai rekan Taoist. Namun, di masa mendatang, saya masih ingin memanggil Anda sebagai kakak senior. Kong Suan tertegun. Dia juga melihat cakrawala. Matanya dipenuhi dengan kedamaian dan dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Li Chang Suu tidak bisa berkata-kata, hubungan palsu tidak lebih dari, cinta adalah seberkas cahaya, begitu hijau sehingga membuatmu panik, atau aku punya sekop, aku bahkan bisa menggali sudut tembok. Inti dari hubungan nyata berkisar pada kakak laki-lakinya. Dia akan melukis masa depan yang indah untuk Kong Suan, yang mengagumi kakak laki-lakinya, dan membuat Kong Suan merasakan antisipasi. Kemudian, dia akan menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu dan mewujudkan masalah ini. Itu adalah pembayaran umur panjang. Ya, saya akan memikirkan cara untuk menstabilkan Wen Jing nanti. Pada saat yang sama Wen Jing dapat bekerja untuk sekolah Ren, saya harus membiarkan dia memiliki lebih banyak harapan untuk masa depan. Kakak senior, kakak junior hanya bisa membantumu dengan hal-hal sepele ini. Cek, cek. Di tembok kota-kota Suandu, Tuan Suandu, yang sedang tidur, mau tidak mau berbalik. Dia mengangkat tangannya untuk mencubit hidungnya dan terus tidur dengan nyaman. Aura abu-abu di laut kekacauan naik dan turun di kejauhan. Namun, iblis dunia lain dan makhluk hidup yang mengganggu tidak terlihat dimanapun. Di sudut lautan darah yang tidak mencolok, pemandangan yang dilihat Li Chang Shu dalam mimpinya 10 bulan lalu terjadi di sana. Pada saat itu, teratai darah sudah memadat 11 kelopak. Kelopak ke-12 sudah memiliki garis besar dan bayangan kasar. Itu mengumpulkan kebencian, kebencian, kejahatan, dan niat membunuh dari semua makhluk hidup dan memadatkan karma negatif tanpa akhir. Di balik teratai darah, sosok laodao sudah sangat pingsan. Saat ini, dunia gelap tiba-tiba diterangi oleh cahaya ungu. Petir ungu melonjak seperti ombak dan menelan teratai darah dalam sekejap mata. Namun, setelah kilat, teratai darah aman dan sehat. Namun, laodao yang berada di belakang teratai darah sudah menghilang. Karma negatif tak terbatas yang terkumpul di lautan darah berkumpul kembali. Api putih pucat naik di tengah teratai. Itu aneh dan damai. Sudah setahun sejak petunjuk dao surgawi dari teratai darah muncul dalam mimpi. Li Chang Shu telah bersiap untuk bersiul dan berteriak agar orang-orang menyalin senjatanya setiap hari. Namun, lautan darah itu sunyi. Tidak terjadi apa-apa, sesuatu pasti akan terjadi pada Neterward, terutama setelah Sekte Barat memanfaatkan mereka. Kemungkinan besar mereka akan menyerang Neterward dan membuka celah. Untuk amannya, Li Chang Shu menempatkan patung kertas di kota Fengdu, biasanya, dia menyamar sebagai hakim kecil dan terus memantau pergerakan di sana. Pada saat yang sama, Li Chang Shu membawa Ling Zhu kembali ke Pengadilan Surgawi setelah dia memasuki Aula Keberanian sebanyak 49 kali. Tingkat kultifasi Ling Zhu Xi belum mencapai alam Dewa Emas. Meskipun kekuatan tempur tubuh fisiknya meningkat dengan cepat, itu tidak bisa mengeluarkan banyak efek. Dia harus mantap dan membiarkannya berkembang dengan damai di Pengadilan Surgawi. Namun, pada saat itu, Ling Zhu Xi sinar matahari menyinari halaman depan kediaman Dewa Air. Seorang Taoise muda dengan rambut panjang dan bahu telanjang mengenakan celana panjang dan legging berwarna besi. Dia dikelilingi oleh sekelompok Jenderal Surgawi yang telah melepas baju besi mereka dan berganti pakaian santai. Pada saat itu, meskipun kulit Ling Zhu Xi masih pucat, dia jauh lebih kuat dari sebelum dia pergi ke dunia bawah. Garis-garisnya hampir sempurna dan otot-ototnya mengandung kekuatan yang mencengangkan. Dia memancarkan aura jantan yang kuat. Namun, saat dia membuka mulutnya, itu masih sama, itu garing dan bergerak. Semuanya, tolong. Ling Zhu Xi memberi isyarat mengundang. Sekelompok Jenderal Surgawi di sekelilingnya meraung dan menerkam ke depan. Sosok berpotongan dan pukulan serta tendangan terbang kemana-mana. Tidak lama kemudian, para Jenderal Surgawi terbang ke langit dan mendarat di tanah, mereka mengerang kesakitan. Beberapa memar, beberapa wajah bengkak, dan yang lebih serius mengalami patah tulang. Mereka semua abadi. Itu adalah luka kecil. Mereka bisa pulih dengan sapuan kekuatan abadi. Ling Zhu Xi bertepuk tangan dan menyeringai pada orang-orang yang terluka di tanah, dia secara alami menahan diri. Banyak prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi di kediaman menghela nafas ketika mereka melihat pemandangan itu. Beberapa prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi tampaknya memiliki gelembung merah muda di kepala mereka. Pada saat itu, dewa berwibawa biasa dengan rambut putih dan alis putih melayang melewatinya dan berkata, Ling Zhu Xi, ikuti aku keluar. Oke, Ling Zhu Xi setuju dengan tegas dan segera mengeluarkan baju pendek dan baju besi peraknya. Dia mengikuti di belakang Li Chang Shu dengan penuh perhatian. Dari kelihatannya, perjalanannya ke neraka telah jauh melampaui harapannya. Bahkan, dia bahkan sedikit, Paman Senior, ketika pengadilan Surgawi akan berperang melawan dunia luar, aku ingin pergi bersamamu dan melihat dunia. Marsial Paman, bagaimana situasi di 18 tingkat neraka? Aku ingin masuk dan melihat dunia. Paman Tuan, lihat peri-peri ini. Semuanya memiliki lengan dan kaki yang kurus. Jika tentara iblis menyerang istana surga, bagaimana mereka akan bertahan? Mengapa Anda tidak mengatur agar mereka pergi ke dunia bawah untuk melihat dunia? Li Chang Shu, bicaralah lebih sedikit dan amati lebih banyak. Li Chang Shu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan terlalu dipengaruhi oleh orang majus, mereka mengolah tubuh mereka, tetapi sebagian besar yang abadi dari pengadilan Surgawi berjalan di Dao Primordial. Ling Zhu Zi menyeringai dan mengangguk setuju. Dia mengikuti di belakang Li Chang Shu dengan patuh. Dia membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya, membentuk sikap heroik, meskipun ada beberapa kekurangan, dia telah memenuhi persyaratan senior Brother Tai Yi. Setelah meninggalkan kediaman Dewa Air, dia berbelok ke kiri dan menaiki awan di langit. Setelah beberapa saat, dia bisa melihat sebuah istana yang sedang diperbaiki. Itu adalah rumah baru Li Chang Shu. Kaisar Giok telah memerintahkan para pengrajin istana Surgawi untuk membangun Aula Putih Besar. Li Chang Shu tidak merasakan apapun tentang itu. Lagi pula, itu hanya tempat di mana patung kertas ditempatkan. Tidak masalah apakah itu luar biasa atau sederhana? Kata, kekuatan, hanyalah awan sekilas. Dia sekarang berada di bawah, pasangan, di pengadilan Surgawi dan di atas 10.000 makhluk abadi. Apakah dia benar-benar bahagia? Senang. Sangat senang. Apalagi, tidak ada yang bisa membayangkan kebahagiaan Tai Bai Jin Xing. Ling Zhu Zi tersenyum dan bertanya, Bibi Guru, ke mana kita akan pergi? Istana glasial, kata Li Chang Shu dengan tenang. Pergi temukan gumpalan Conate Mysterious Yin Qi dan berikan kepada sosok yang perkasa sebagai hadiah ucapan selamat. Ling Zhu Zi sedikit bingung, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengikuti di belakang Li Chang Shu dengan patuh, dia memindai dengan indranya yang abadi dan melihat ada bayangan cermin perunggu di mana-mana di pengadilan Surgawi. Pengaruh merek Watergate Entertainment meningkat dari hari ke hari. Interaksi hiburan semacam ini mengisi hati dao yang kosong dari banyak makhluk abadi dan dewa. Dalam dua bulan terakhir, Li Chang Shu telah menyelidiki apa itu Conate Mysterious Yin Qi. Dia juga menemukan Rune Dao yang relevan di lempengan batu kuno yang dikumpulkan oleh pengadilan Surgawi, itu mungkin karena ketika dunia diciptakan dan Yin dan Yang terbagi, Yin Qi Mysterious besar telah ditebas menjadi Yin Yang Qi Mysterious besar oleh kapak ilahi pembelah surga. Sebagian besar Yin Yang Qi Mysterious besar tersebar di laut keos, sebagian kecil tertarik oleh matahari dan bulan yang dibentuk oleh bola mata dewa pangu dan kembali ke Yin dan Yang Dunia, yang merupakan inti dari bulan dan matahari. Beberapa kali lebih sulit untuk mengumpulkan Conate Mysterious Yin Qi daripada mengumpulkan True Flames of the Sun, Kong Suan mengembangkan cahaya ilahi lima warna. Cahaya ilahi lima warna lahir dari Conate Five Elements Qi. Jika dia tidak ingin merusak kekuatan kemampuan mistik ini, akan tepat untuk menggunakan Yin Qi Mysterious sebagai panduan untuk menentukan kepemilikan Yin dan Yang miliknya. Untuk berhasil meningkatkan jumlah ahli inti di sisinya, Li Chang Shu, yang awalnya tidak mau datang ke Istana Glacial, hanya bisa melakukan perjalanan lagi. Identitas Hang E terlalu istimewa. Setelah berjalan melewati Istana Bulan, Li Chang Shu masuk untuk melihatnya. Lagipula, dia telah dianugerahi gelar instruktur kepala Chang E. Tidak ada alasan baginya untuk tidak masuk. Wajah halus Ling Zhu Zi, senyum hangat, dan sosok yang kuat segera menarik perhatian banyak perih. Namun, Ling Zhu Zi hanya sedikit mengernyit. Dia merindukan hari-hari ketika dia dan orang majus berguling-guling di lumpur dunia bawah. Li Chang Shu dengan tajam menangkap detail kecil itu dan menjadi khawatir. Mungkinkah, terlalu kuat? Murid keponakan. Begitu dia meninggalkan Istana Bulan, Li Chang Shu terkeke dan bertanya, kamu sudah lama berkultivasi dan kamu tidak jauh dari alam dewa emas. Pernahkah kamu berpikir untuk menemukan pendamping dao? Ling Zhu Zi tersipu. Paman Tuan, Ling Zhu Zi belum, hahaha. Li Chang Shu menjentikan kocokan ekor kudanya dan mengangkat kepalanya untuk tertawa. Dia menggoda, jangan malu-malu. Kita berdua laki-laki. Kita harus membicarakan topik ini secara terbuka. Ling Zhu Zi, Anda telah melihat banyak wanita abadi. Apakah menurut Anda ada peri yang cantik dan ingin melihatnya lagi? Ini, ini, Ling Zhu Zi tergagap sejenak dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menjawab untuk sesaat. Bagaimana dia bisa bersenang-senang bermain dengan wanita abadi? Peri ini kurus. Bukankah mereka akan memuntahkan darah dengan pukulan? Secara kebetulan, Li Chang Shu telah mengendarai awan dan membawanya ke sisi pohon laurel, tempat Wu Gang dari pengadilan surgawi berada. Di tengah suara dentang kayu yang dipotong, postur tubuh Wu Gang mengayunkan kapaknya. Rune Dao yang terkandung di dalamnya membuat mata Ling Zhu Zi berbinar. Dia kagum. Awalnya, saya tidak mengerti teknik pertempuran dan arti sebenarnya dari tempat ini. Sekarang setelah saya melihatnya, saya tahu bahwa Paman Guru benar. Ini adalah ahli sejati. Lintasan bilah kapak dan penggunaan kekuatan dilepaskan dari telapak kakinya dan dilepaskan pada bilah kapak. Tidak ada pemborosan sama sekali. Kapak bagus, kapak bagus. Ling Zhu Zi asyik menonton. Dia tidak memperhatikan bahwa wajah dewa pengadilan surgawi yang berwibawa biasa secara bertahap menjadi hitam. Hati Li Chang Shu kacau balau. Ini, apakah teknik pertempuran para magi begitu kuat? Apakah saya masih bisa mengajarkannya dengan salah? Ini adalah masa depan Neza, dewa besar pertemuan Laut Tiga Altar, lima jenderal teratas pengadilan surgawi di masa depan, dan pahlawan kecil dari Balada Fana, itu dia, itu dia, itu dia. Tidak, saya tidak bisa sampai pada kesimpulan begitu cepat. Ehem, Li Chang Shu berkata dengan tegas, Ling Zhu Zi, tunggu di sini. Aku akan berbicara dengan senior ini. Setelah mengatakan itu, dia mengendarai awan ke depan sendirian dan diam-diam mengamati reaksi Ling Zhu Zi. Dia menyadari, mata Ling Zhu Zi masih bersinar saat dia menata punggung agung wugang, napasnya mulai menjadi tidak teratur, dan sirkulasi energi darah abadinya 30% lebih cepat dari sebelumnya. Li Chang Shu tidak bisa berkata-kata. Dia sangat bingung. Bukan karena dia takut bahwa guru bahasa Yin yang tertentu akan meludahinya, itu murni karena dia tampaknya telah mengajarkan sesat Neza kecil di masa depan, meskipun dunia primordial berbahaya, itu tidak bisa menjadi, menjadi, itu tidak benar. Tampaknya sejak kakek Cao meninggal, dunia primordial berbeda dari yang saya bayangkan. Lupakan, saya konfirmasi dulu kalau benar jika Ling Zhu Zi benar-benar tersesat, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengganggu dan merawatnya. Jika saya benar-benar tidak bisa, saya hanya bisa menghormatinya dan memberkatinya dari jauh. Suasana seperti apa magi itu, Yin Qi yang misterius. Wu Gang bersandar pada kapaknya dan menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya. Dia mengambil anggur abadi dari Li Chang Shu dan minum seteguk. Dia tersenyum dan berkata, mengapa kamu mencari ini? Yang mulia seharusnya memiliki banyak. Minta saja padanya, sebelumnya, saya pergi ke Munkor untuk mengumpulkan banyak. Saya tidak tahu apa gunanya, yang mulia. Oh, Li Chang Shu tidak menyangka masalah ini akan datang dengan begitu mudah. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Wu Gang. Dia kemudian mengobrol dengan Wu Gang tentang peristiwa besar baru-baru ini. Wu Gang mengerutkan kening dan berkata, Kerajaan Dewa Pembakaran Dupa. Bukankah itu membunuh sifat umat manusia? Jika kita melakukan sesuatu pada sutra, bukankah kita akan mengubah semua manusia di Ciliokosem ayat berjalan. Itu belum mencapai tahap itu, kata Li Chang Shu. Menurut penyelidikanku, Sekte Barat masih dalam tahap menyerap keyakinan semua makhluk hidup dan memadatkan jasa persembahan Dupa. Sebelumnya, saat kami bertarung dengan Sekte Barat, Sekte Dao menderita kerugian kecil, itu memungkinkan takdir Sekte Barat sedikit stabil. Pada saat ini, saya juga khawatir tentang bagaimana mengatasi bahaya dari Kerajaan Dewa Pembakaran Dupa. Senior, apakah Anda punya rencana yang bagus? Orang-orang di dunia tidak tahu apa-apa. Pihak lain telah mengambil inisiatif, Wu Gang merenung sejenak. Kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa korban. Kita tidak bisa mundur. Li Chang Shu dengan rendah hati mencari stabilitas dan bertanya, apakah ada situasi seperti itu di zaman kuno. Wu Gang berkata, di zaman kuno, Trichiliokosem sangat tandus. Untuk mencegah umat manusia musnah dalam Perang Besar Magidiman, kami diam-diam mengirim banyak suku manusia ke berbagai dunia yang dapat dihuni, Li Chang Shu tersenyum di dalam hatinya, tidak mengherankan jika Trichiliokosem begitu makmur sekarang. Ternyata ada Kaisar Manusia Purba di belakang layar. Namun, dia harus mengakui bahwa itu memang langkah yang bagus, setelah berdiskusi dengan Wu Gang selama setengah hari, dia tidak menemukan rencana cemerlang untuk berurusan dengan Kerajaan Dewa Pembakaran Dupa. Orang-orang di dunia memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berbeda. Pemahaman mereka tentang dunia dan makhluk hidup juga berbeda. Jika dia ingin secara mendasar mengubah situasi Kerajaan Ilahi Dupa Pembakaran, dia harus mulai dengan Sekte Barat yang telah mendirikan Kerajaan Ilahi Dupa Pembakaran. Li Chang Shu juga menyebutkan bahwa dia sedang membentuk vaksi dao abadi yang anti-barat. Wu Gang berkata bahwa itu layak, tetapi dia tidak lupa untuk mengingatkannya. Jika perang pecah di Trichiliokosem, semua makhluk hidup akan berada dalam kesengsaraan dan penderitaan. Di dunia saat ini, musuh bukanlah iblis, manusia, atau orang majus. Musuh adalah makhluk abadi dan manusia. Anda adalah dewa air dari pengadilan surgawi. Sekarang, Anda benar-benar dapat mempengaruhi orang-orang dari Triloka. Saya harap Anda tidak akan melupakan niat awal Anda dan menyeimbangkan hubungan antara yang abadi. Biarkan yang abadi tidak melupakan akar umat manusia. Barulah umat manusia bisa makmur dan tidak tergantikan oleh ras lain. Li Chang Shu merenung sejenak dan membungko pada Wu Gang. Dia setuju dengan sungguh-sungguh. Jangan lupakan akar ras manusia saat Anda menjadi abadi. Itu mungkin pelajaran yang hanya bisa diberikan oleh para ahli umat manusia yang telah mengalami begitu lama di zaman kuno. Suara kayu yang dipotong terdengar lagi. Li Chang Shu mengendarai awan dan bertemu dengan Ling Zhu Zi. Dia tersenyum dan bertanya, apakah Anda mendengar percakapan saya dengan Senior Wu Gang tadi? Ling Zhu Zi berkedip dan membungko karena malu. Bibi Tuan, jangan salahkan aku. Ling Zhu Zi hanya fokus pada tindakan Senior Wu Gang dan tidak mendengarkan dengan cermat, Li Chang Shu tidak bisa berkata-kata. dia merasa ada bahaya yang tertulis di atas kepalanya. Tai Yi yang sempurna bergegas dengan penghalang api ilahi sembilan naga. Saya tidak bisa panik. Saya belum bisa memastikan. Li Chang Shu menarik nafas dalam-dalam dan membuat senyumnya dipenuhi dengan cinta dan perhatian seorang penatua. Dia berkata dengan hangat, ayo, ayo, ikuti aku ke istana S. Ling Zhu Zi berkedip dan mengikuti Li Chang Shu ke pintu istana glasial. Li Chang Shu mengeluarkan dua cermin perunggu dari saku dadanya. Namun, dia ragu-ragu untuk beberapa saat dan menjejalkannya kembali, dia meminta Ling Zhu Zi untuk membuka pintu. Ling Zhu Zi mendarat di tangga giok putih. Saat dia mengangkat tangannya dan hendak mengetuk pintu, pintu istana glasial dibuka dari dalam. Seorang gadis muda yang gesit berbalik dan melihat keluar dengan rasa ingin tahu, pada saat itu, mata mereka bertemu. Di sebelah kiri adalah seorang pemuda tampan. Dia mengenakan chainmail perak putih. Matanya dipenuhi dengan lautan bintang, dan ada senyum di wajahnya. Dia tampak seperti seorang pria muda dalam mimpi seorang gadis muda. Itu membuat orang merasa sedih dan rela menunggu dengan getir. Di sebelah kanan adalah seorang gadis muda yang tampan dengan wajah cantik. Dia memiliki aksesori rambut telinga kelinci di kepalanya. Wajahnya imut dan bergerak, dan matanya yang besar cerah. Kakinya yang ramping agak kuat. Pada saat itu, ketika dia melihat Ling Zhu Zi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dari sudut pandang Li Chang Shu, keduanya saling memandang. Itu kebetulan jalur bunga mekar saat melihat mereka. Gadis muda, kelinci giok, tersipu, dan napasnya menjadi sangat ringan. Adapun Ling Zhu Zi, dia berkata tanpa ekspresi, dewa air dari pengadilan surgawi ada di sini. Dia dingin dan tenang. Gadis muda, kelinci giok, gemetar dan berjingkat-jingkat melihat sosok Li Chang Shu. Dengan teriakan, dia melompat dan berteriak, Tuan, dewa air ada di sini. Ling Zhu Zi mengerutkan kening dan menoleh ke samping untuk menunggu Li Chang Shu bergerak maju. Dia bahkan bergumam dengan sedih, Tuan, dewa air ada di sini. Betapa kasarnya. Dia bahkan tidak tahu cara membungku pada Marsial Paman sebelum masuk, Li Chang Shu mencoba yang terbaik untuk mempertahankan senyumnya dan bertanya, Ling Zhu Zi, jawab bibi guru dengan jujur. Apa pikiran pertama yang muncul di benakmu saat melihat gadis muda ini? Ling Zhu Zi merenung dengan hati-hati dan tersipu. Li Chang Shu berpikir, mungkinkah, Ling Zhu Zi berkata, tubuhnya sangat halus. Aku ingin tahu apakah dia akan muntah darah jika aku memukulnya. Ehem, Li Chang Shu hampir kehabisan nafas dan menghancurkan patung kertas itu. Setelah menatap Ling Zhu Zi dengan hangat, Li Chang Shu menundukkan kepalanya dan berjalan ke istana glasial, dia masih sedikit marah. Saat bertemu Hang E, Li Chang Shu juga mengamati reaksi Ling Zhu Zi. Hang E sangat cantik. Pada saat itu, tubuh utamanya juga keluar untuk menemuinya. Dia telah berdandan dengan cermat, begitu dia muncul, ratusan bunga bermekaran, menambah keindahan istana glasial. Meskipun hati Dao Li Chang Shu sekeras batu, dengan penindasan rangkaian artefak Dharma, dia masih gemetar. Ling Zhu Zi, dia sangat tenang dan tiba-tiba tenang. Apakah itu melihat Hang E secara langsung, diperkenalkan secara resmi oleh Li Chang Shu, atau membungku pada Hang E, dia sangat tenang. Dia telah membuat bibituannya bangga. Namun, Li Chang Shu bahkan lebih khawatir, oleh karena itu, Li Chang Shu berbasa-basi dengan Hang E. Kemudian, dia meminta Henge untuk mengirim kelinci giok dan membawa Ling Zhu Zi berkeliling istana es untuk diam-diam mengamati penampilan Ling Zhu Zi. Hang E secara alami bukan peribiasa. Dia bertanya melalui transmisi suara, ada apa dengan Dewa Air? Apakah kamu mengkhawatirkan murid keponakanmu? Itu benar. Li Chang Shu mengangguk perlahan dan berkata, saya datang ke sini kali ini karena saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Saya tidak memenuhi janji yang saya buat sebelumnya. Hang E tersenyum dan berkata, masalah itu sangat sulit. Saya sudah sangat senang bahwa Anda dapat mengingatnya, jika ada apa-apa, Water God, hanya menginstruksikan saya. Li Chang Shu berkata, saya membutuhkan gumpalan yin ki misterius. Saya mendengar dari senior Wu Gang bahwa Anda memiliki persediaan di sini. Hah. Hang E berkedip dan tersipu. Dia mengeluarkan kantong harta karun dari lengan bajunya dan membukanya, dia mengaduknya dengan tangan rampingnya sebentar dan mengeluarkan sebuah kotak persegi yang indah. Dia menyerahkannya kepada Li Chang Shu. Semuanya ada di sini. Li Chang Shu sedikit bingung. Dia dengan hati-hati merasakannya dan tidak bisa berkata-kata. Kosmetik. Kosmetik wanita bercampur dengan yin ki yang misterius. Li Chang Shu buru-buru bertanya, apakah ini masih bisa digunakan? Tentu saja. Hang E tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat ketika dia menyebutkan itu. Harta karun tipe yin sangat bergizi bagi wanita. Itu sama untuk yin ki yang misterius. Lihatlah betapa halus dan elastisnya kulitku sekarang, itu karena saya menggunakan bedak rahasia ini. Ada juga bubuk yang terbuat dari harta kelas tertinggi seperti giyok yin ekstrim surgawi yang misterius, esro sejati sembilan yin, dan sebagainya. Mereka juga dicampur dengan mata air yang hangat berusia sembilan puluh ribu tahun, akhirnya, yang ki dihilangkan, hanya menyisakan esensi dari atribut yin. Efek perawatan dan pelembab kulit sangat baik, ini, ini, jangan lihat aku seperti itu, aku bertanya-tanya orang sibuk mana yang memberiku gelar kecantikan nomor satu di Triloka, itu membuat saya merasakan banyak tekanan. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diharapkan dari murid senior Lang, perasaan yang dia berikan padanya memang sangat intim. Dia seperti seorang salesman di konter di kehidupan sebelumnya. Saat ini, ah, teriakan tiba-tiba datang dari kedalaman istana glasial. Li Changshu dan Hang E saling memandang. Dengan dua suara swash, keduanya menghilang dari pavilion di tepi danau hampir bersamaan. Li Changshu menggunakan teknik pelarian terbaiknya, dia sepertinya muncul di sudut istana glasial bersamaan dengan Hang E, tapi nyatanya, dia lebih lambat dari Hang E. Melihat ke depan, gadis kelinci giyok itu jatuh ke tanah dan menjadi pucat. Ling Zuzi merobek baju zirah di bagian atas tubuhnya dan meraung, naga surgawi yang perkasa, dengan tangan besi, dia menghancurkan kepala ular piton yang berbentuk jengger itu. Ah, Hang E ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Li Changshu bingung. Kenapa kamu beternak ular di sini? Hang E sedikit tersipu dan merasa sedikit malu. Dia berkedip pada Li Changshu, itu wajar, untuk kecantikannya. Untungnya, saat menghadapi situasi berbahaya, Ling Zuzi bisa melangkah maju tanpa ragu dan berdiri di depan kelinci giyok. Itu bisa dianggap sebagai tanggung jawab. Adapun masalah lainnya, dia harus terus mengamati dan mencoba yang terbaik untuk ikut campur, jika dia benar-benar tidak bisa, dia hanya bisa memberinya rasa hormat. Di gerbang istana glasial, indera abadi memperhatikan. Li Changshu keluar bersama Ling Zuzi. Yang pertama memiliki rambut putih, alis putih, dan senyum yang baik hati, yang terakhir telah berubah menjadi jubah taois hijau dan mengikuti di belakang bibi Tuan dengan kepala terangkat tinggi. Banyak jenderal surgawi, makhluk abadi, dan peri yang diam-diam menyelidiki tempat itu menemukan titik kuncinya. Mengapa pemuda ini mengganti pakaiannya? Selamat tinggal, Tuan Dewa Air, suara lembut Hang, E melayang keluar dari formasi arai. Dia membawa gadis muda, kelinci giyok, dan berdiri di luar gerbang istana dan di dalam dinding cahaya formasi susunan. Dia melipat tangannya di depannya dan membungkuk pada Li Changshu. Li Changshu berbalik dan membungkuk. Terima kasih atas bantuan Anda hari ini, Tuan Tai Bai Jinxing. Jika Anda bebas, datanglah ke kediaman Dewa Air saya. Murid keponakanku cukup dekat dengan pelayanmu. Jika kelinci giyok peri tidak ada hubungannya, dia bisa datang ke kediaman Dewa Air saya kapan saja. Kelinci giyok jelas gemetar dan menundukkan kepalanya, tidak berani melihat penampakan Dewa Air. Hang, E berkata dengan lembut, Terima kasih atas undanganmu, Dewa Air. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Li Changshu menjentikan kocokan ekor kudanya dengan lembut. Awan putih muncul di bawah kakinya dan dia terbang keluar dari bulan bersama Ling Zhu Zi. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi Hang, E berdiri diam di depan gerbang istana glasial untuk waktu yang lama, matanya sedikit melamun. Ketika para dewa dan dewa dari pengadilan surgawi melihat pemandangan itu, topiknya mulai menyimpang. Peri Henge sangat cantik. Dia tampaknya memiliki pemikiran yang tidak biasa tentang dewa air. Setelah mengirim dewa air pergi, dia berdiri diam di depan gerbang istana glasial untuk waktu yang lama. Peri Henge, E memang kecantikan nomor satu di tiga alam. Dia kemungkinan besar jatuh cinta dengan dewa air. Ini bisa dianggap sebagai takdir yang baik. Apa? Dewa air dan Peri Henge, E bersama. Apakah mereka mengganti pakaian mereka setelah memasuki istana S? Sebelum Li Changshu kembali ke kediaman dewa air di atas awan, masalah ini telah menyebar ke seluruh pengadilan surgawi. Ada berbagai macam versi. Beberapa panitera pengadilan surgawi bahkan mulai mendiskusikan masalah ini di cermin tembaga mereka. Menarik banyak perhatian, sebagai pencatat pengadilan surgawi yang populer, Bian Zhuang sangat berpengetahuan dalam hal ini. Sebelum Li Changshu kembali ke kediaman dewa air, Bian Zhuang telah mendengar beberapa rumor. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas, menangis diam-diam. Kemarin, Aoyi baru saja kembali ke istana surgawi dari istana naga. Pada saat itu, dia dalam suasana hati yang baik. Dia bingung dan membuat pengecualian untuk menunjukkan perhatian pada Bian Zhuang. Apa yang telah terjadi? Runtuhnya seorang pria dewasa mungkin akan terjadi dalam sekejap. Bian Zhuang tiba-tiba menangis, menoleh untuk melihat Aoyi, air mata mengalir dari lubang hidungnya. Aku, dewa air, perihenge. Hah. Aoyi, yang tadinya fokus pada kultivasi, tiba-tiba bingung. Aku tersesat, Bian Zhuang menyeka air matanya dan bibirnya bergetar. Pada akhirnya, pernikahanku yang berakhir tiba-tiba dikalahkan oleh kekuasaan, status, dan ketenaran. Dewa air telah memberi saya semua yang saya miliki sekarang. Saya tidak bisa tidak berterima kasih dan bertarung dengan dewa air untuk hati periheng. Meskipun ini belum terjadi, saya sudah dipenuhi dengan perasaan sentimental. Saya keluar. Aoyi terdiam. Sudut mulutnya berkedut. Kamu gila. Ya, aku punya penyakit cinta yang tak tersembuhkan. Bian Zhuang menghela nafas dengan sedih dan berkata dengan suara rendah, sejak zaman kuno, hanya ada penyesalan ketika seseorang terlalu sentimental. Aoyi melihat ke samping dan dengan tenang menyelah nyanyian Bian Zhuang. Brother Hierarch memberi tahuku sebelumnya bahwa dia tampaknya memiliki niat untuk mempromosikanmu menjadi wakil instruktur 300 Chang'e. Bian Zhuang terkejut. Dia menyeka wajahnya dengan kedua tangan dan matanya bersinar terang. Benarkah itu? Aoyi dibuat terdiam. Cakar naga sejati. Naga terbang. Bian Zhuang menjerit dan berubah menjadi titik hitam di langit. Setelah terbang beberapa saat, dia mendarat di bagian dilir sungai surgawi. Akhirnya, punggungnya melayang dan dia perlahan-lahan hanyut. Aoyi berpikir sejenak dan mengeluarkan cermin perunggu. Dia mengumpulkan beberapa rumor yang relevan dan mengirimnya ke kediaman dewa air tepat waktu. Li Changshu hanya tersenyum ketika mendengarnya. Itu sesuai harapannya. Dia awalnya ingin menggunakan tablet Kaisar Surgawi yang merupakan penghancur rumor untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, dia juga menganggap bahwa semakin dia mencoba menjelaskan, semakin buruk masalahnya. Di permukaan, dia akan menekan masalah ini, tetapi akan dianggap bahwa dia diam-diam telah menyetujuinya. Tidak apa-apa baginya untuk terbang sebentar. Dia hanyalah patung kertas di pengadilan surgawi. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak pergi ke Istana Glacial nanti, rumor itu akan runtuh dengan sendirinya. Selain itu, dia dapat memanfaatkan gelombang desas-desus ini untuk membangun reputasi kedua bagi pengadilan surgawi, kecantikan nomor satu di tiga alam. Efek dari rencana prajurit super surgawi sangat jelas. Aktivitas yukin genya dan kebangkitan pengadilan surgawi telah menarik sekumpulan dewa keliling untuk bergabung dengan barisan prajurit surgawi dan jenderal surgawi pengadilan surgawi. Sebenarnya, dia baru saja bersiap untuk menaikkan ambang minimum prajurit surgawi dari tahap awal alam abadi esens ke tahap menengah, meskipun pengadilan surgawi masih merupakan faksi keempat dari dunia primordial, dan kekuatan keseluruhannya berada di belakang Sekte Dao, Sekte Barat, dan Sekte Abadi Benua Tengah, nama pengadilan surgawi telah menyebar ke seluruh dunia primordial. Tidak ada yang tahu bahwa dunia primordial dari pengadilan surgawi sudah lama berlalu. Selanjutnya, bertarung dengan Sekte Barat untuk Triciliokosem juga dapat semakin meningkatkan pengaruh pengadilan surgawi di Triciliokosem. Li Changshu berdiri di luar dunia dan mengamati lintasan kemakmuran dao surgawi dari pengadilan surgawi. Dia mendapatkan banyak kewawasan darinya. Bangkitnya pengadilan surgawi tidak bisa hanya mengandalkan kesengsaraan besar pemberian dewa. Dari peningkatan sistem internal pengadilan surgawi, peningkatan prestise eksternalnya, perekrutan dan pembentukan prajurit surgawi dan jenderal surgawi, dan pengakuan semua makhluk hidup, itu adalah dasar kemakmuran, Li Changshu menjadi bantuan dari proses itu. Dia tidak hanya mendapatkan manfaat, tetapi dia juga membantu dao surgawi dan pengadilan surgawi melakukan banyak hal, orang itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari evolusi dao surgawi. Tiba-tiba, dia memikirkan kata-kata Dewi Nuwa. Li Changshu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Ketika dia berpikir tentang bagaimana jasanya telah dikurangi dua kali, dia merasa tidak nyaman. Akankah dao surgawi benar-benar membunuh keledai itu ketika tidak lagi digunakan? Saya masih harus memikirkan beberapa rute pelarian lagi. Beberapa yang saya miliki sekarang jelas tidak cukup aman. Dalam studi kediaman Dewa Air, Li Changshu membuka patung kertas yang tampak seperti jenderal surgawi dan mengirimkan kotak beda kosmetik yang sangat berharga ke Kongsuan, Li Changshu dianggap ahli dalam alkimia. Dia bisa membedakan banyak bahan berharga dalam beda kosmetik. Itu hampir tidak setara dengan dua pil emas sembilan revolusi. Itu bukan masalah besar, wanita abadi yang hilang ini. Dia sudah sangat cantik, namun dia masih belum puas. Mengapa Anda tidak merebus 10 conate spirit roots menjadi sup yang menypercantik Li Changshu berpikir bahwa itu menakutkan. Patung kertas itu duduk di kursi bundar dan perlahan menutup matanya. Perhatiannya beralih ke samping, setengah hari kemudian, di kedalaman hutan di luar kota terbesar suku Sang. Li Changshu menyerahkan kotak beda kosmetik ke Kongsuan. Kongsuan berterima kasih padanya dan berkata bahwa dia akan memasuki pengasingan nanti. Prosesnya menentukan Yin dan yang diperkirakan memakan waktu 36 tahun, saya tidak dalam pengasingan kali ini untuk memahami Dao. Ketika saya dalam pengasingan, saya akan terganggu untuk menjaga tempat ini. Anda tidak perlu khawatir. Baik itu suku Sang atau inkarnasi dari tujuh emosi, saya tidak akan menyakiti mereka. Kongsuan berhenti dan bertanya, Sudahkah Anda memikirkan nama dari tujuh emosi? Ketika dia bisa berbicara, biarkan mereka menamainya sendiri. Li Changshu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tujuh jiwa dan tujuh kepribadian, tidak peduli apa nama yang kita berikan kepada mereka, akan selalu ada orang yang tidak puas. Kongsuan terkeke dan tatapannya sedikit rumit. Bagaimanapun, dia harus menentukan Yin dan yangnya selama pengasingan ini. Transformasi dan jalan masa depannya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui, Li Changshu berkata, Guru pernah berkata bahwa akan ada malapetaka dalam hidup Anda. Dia meminta kakak senior dan saya untuk membantu Anda selamat dari malapetaka sebelum memasuki sekolah Ren. Mata Kongsuan berkedip. Dia menangkupkan tangannya pada Li Changshu dan berbalik untuk pergi, namun, saat dia berbalik, dia berhenti di jalurnya dan menoleh. Ada satu hal lagi. Saya memiliki saudara laki-laki ketiga yang merupakan Raja Wali bersayap emas. Dia memasuki dunia primordial pada waktu yang hampir bersamaan dengan saya. Kepribadiannya sedikit masam, dia hampir sama seperti sebelum saya bertemu dengan Guru Taoist Agung. Beberapa hari yang lalu, dia datang mencari saya dan membuju saya untuk tunduk pada Sekte Barat, jika dia menyerang Anda, Anda tidak perlu menunjukkan belas kasihan pada akun saya. Tidak ada salahnya membunuhnya, setelah mengatakan itu, Kongsuan tidak menunggu jawaban Li Changshu. Dia mengambil dua langkah ke depan dan menghilang ke dalam kabut warna-warni. Rok bersayap emas. Li Changshu akrab dengan nama itu. Dia adalah saudara ketiga Kongsuan, dewa bersayap dalam kesengsaraan pemberian dewa besar. Dia tidak menyangka bahwa dia telah lama menjadi anggota Sekte Barat dan bahkan membuju Kongsuan untuk bergabung dengan Sekte Barat. Memang, Sekte Barat telah mendirikan pilar keberuntungan, Siti Garba. Mereka mulai menimbulkan masalah. Di mana Sekte Barat kemungkinan besar akan ditargetkan selanjutnya. Di ruang bawah tanah rahasia Gunung Xiaoqiong, Li Changshu merenung sejenak. Dia mengambil kuasnya dan menuliskan beberapa opsi. Kemudian, dia mencoret opsi lain satu persatu dan meninggalkan satu. Pertemuan aliansi pertama dari fraksi Dao Abadi Anti Barat, dari kelihatannya, pertempuran tidak bisa dihindari. Kakak senior, Ling, E memanggil dengan lembut dan melompat dari samping. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kata-kata di atas meja. Apakah kamu khawatir tentang itu? Cek. Li Changshu meletakkan sikat yang dia buat sendiri, tepat ketika dia hendak mengangkat tangannya untuk menggosok glabelannya, dua tangan dingin sudah mengulurkan tangan dan dengan lembut menggaruknya. Ling, E berbisik, apakah kamu khawatir Sekte Barat akan menimbulkan masalah? Apapun yang terjadi, kita tidak bisa menghindarinya, kata Li Changshu. Terakhir kali, kakak senior Lu Yue dan aku menggunakan racun untuk membunuh sekelompok pejuang mereka. Mereka mungkin akan melakukan apa saja untuk menimbulkan masalah kali ini. Mengapa kita tidak membuat tempat itu lebih rumit? Ling, E menyarankan dengan lembut, misalnya, kita bisa menunjuk tempat berkumpul di awal, ketika orang tiba, kita bisa pindah ke lokasi berikutnya. Kita bisa mengulang ini beberapa kali, itu tidak akan berhasil, kata Li Changshu dengan suara rendah. Jangan bicara tentang fakta bahwa langkah seperti itu akan menghancurkan prestise aliansi abadi dan martabat pengadilan surgawi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mata-mata yang ditanam oleh Sekte Barat tidak akan mengirimkan berita apapun? Ketika Sekte Barat berurusan dengan naga, mereka pernah mengungkapkan sejumlah besar metode teleportasi kolektif para ahli. Cara ini sepertinya bagus, tapi sebenarnya tidak layak. Kakak senior, kamu benar-benar bijaksana? Jawab Ling, E sambil tersenyum dan terus membantu memikirkan tindakan balasan. Li Changshu memikirkan sesuatu dan bertanya, saya akan memperbaiki sejumlah pil besok. Apakah Anda ingin pil untuk perawatan kulit dan pemutihan? Bisakah saya memperbaiki ini? Ling, E dipenuhi dengan antisipasi. Tentu saja, Li Changshu tidak bisa menahan tawa. Kamu sangat peduli tentang ini. Apakah kamu ingin menjadi cantik? Kakak senior, bantu aku memperbaikinya. Ling, E memeluk lengan Li Changshu dan bertingkah genit. Tingkat kultivasi saya sangat tertinggal karena sister Yun Xiao. Tentu saja, saya harus menebusnya di tempat lain. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Baiklah, aku merasa sedikit bersalah tentang ini. Sekte barat ini, gumam Li Changshu dan terus menulis dan menggambar, Ling, E melihat dari samping sebentar dan menyadari bahwa dia lambat laun tidak dapat memahami tulisan tangan kakak laki-lakinya. Dia secara bertahap tidak dapat mengikuti perubahan dalam pikiran kakak laki-lakinya, jadi dia dengan patuh pergi ke samping dan melakukan beberapa pembersihan informasi yang relatif sederhana. Ruang bawah tanah rahasia itu sunyi. Kakak senior mengerutkan kening dan merenungkan tentang hal-hal dunia. Suster junior sedang sibuk di samping. Dia bersandar di meja dan diam-diam menatap wajah kakak senior, dikatakan bahwa waktu itu damai, tetapi mungkin dunia telah berubah. Ling, E menyembunyikan beberapa kekhawatirannya di dalam hatinya, dia merasa bahwa kehidupannya yang abadi tidak sia-sia dan sangat nyaman. Oleh karena itu, sembilan tahun kemudian, awan putih melayang keluar dari gerbang surgawi tengah dan perlahan terbang menuju gunung Kunlun ke arah barat laut dengan perhatian prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Di awan, ada laudao berjubah putih berdiri di depannya, dia memiliki ekspresi yang baik, rambut putih, dan alis putih. Dia secara alami adalah dewa air dari pengadilan surgawi. Dalam satu dekade atau lebih, dia akan menerima keputusan dan secara resmi menjadi umur panjang Tai Bai Jinxing. Sekarang, nama Triloka adalah Changgeng. Hanya guru Taoise Agung, Ling, E, dan beberapa orang lainnya yang akan menyebut nama Changshu. Di belakang Li Changshu adalah Ling Zhu Zi yang mengenakan jubah biru. Li Changshu memiliki beberapa tujuan untuk bergegas ke gunung Kunlun kali ini. Pertama, dia mengundang beberapa ahli sekolah Chan untuk campur tangan dalam pertemuan aliansi abadi 3000 dunia yang akan datang. Akan lebih baik jika dia mengundang para ahli dari vaksi Randeng untuk membantu. Ada ribuan skema di balik ini. Kedua, itu adalah tanggapan atas undangan Lord Sage hari itu. Ketiga, dia akan membawa Ling Zhu Zi untuk menunjukkan wajahnya dan membiarkan sekolah Chan menemukan perubahan pada Ling Zhu Zi. Kemudian, dia akan menyebarkan masalah ini ke Tai Yi yang sempurna. Dengan begitu, dia dapat menghindari secara pribadi membawa Ling Zhu Zi kembali ke gunung Kianyuan dan membiarkan Tai Yi yang sempurna menemukan bahwa Ling Zhu Zi telah diasuh terlalu banyak. Setelah membawa Ling Zhu Zi ke Istana S terakhir kali, Li Changshu memperhatikan Ling Zhu Zi. Lambat laun, Li Changshu mengerti bahwa Ling Zhu Zi tidak berubah dari tanda seru menjadi tanda tanya. Sebaliknya, dia menjadi bersemangat tentang teknik pertempuran dan kemampuan mistis pertempuran fisik. Dia menjadi agak suka berperang. Namun, dalam sembilan tahun, dia telah berjuang dari kediaman Dewa Air ke Sungai Surgawi. Banyak jenderal pengadilan Surgawi telah dikalahkan olehnya. Bahkan jenderal Surgawi Alam Dewa Emas telah dikalahkan olehnya. Teknik pertempuran orang majus, tubuh mutiara spiritual, mantra sekte Dao, dan augmentasi putra takdir, peningkatan Ling Zhu Zi agak menakutkan. Bahkan Dao Rilem miliknya telah meningkat pesat, dia memperkirakan bahwa dia akan mampu melampaui kesengsaraan Dewa Emas dalam seratus tahun. Li Changshu sering memikirkan malapetaka macam apa yang akan membuat Ling Zhu Zi tidak punya pilihan selain bereinkarnasi menjadi Neza. Pada saat itu, dia memiliki firasat samar bahwa Ling Zhu Zi telah bereinkarnasi bukan karena malapetaka, tetapi untuk kultifasinya sendiri. Dibandingkan dengan Li Jing, yang saat ini sedang berkultifasi di Gerbang Duxian dan mengandalkan keberuntungannya yang besar untuk mencapai tahap pertengahan alam abadi yang disempurnakan dengan kepribadian kompetitif Ling Zhu Zi, bahkan jika Li Changshu telah memberikan pagoda berkaca kepada Li Jing sejak lama, Li Jing mungkin tidak akan mampu menahannya. Berbicara tentang Li Jing, rencana transformasi Li Changshu tidak pernah berhenti. Namun, metodenya agak lembut, para senior di Sekte juga cukup perhatian dalam mengajar Li Jing. Mereka memberinya kehangatan dan menanamkan dalam dirinya banyak ide yang telah diatur oleh Li Changshu. Misalnya, dia tidak bisa hanya memukul dan memarahi anak-anak, juga tidak bisa menyemangati mereka secara membabi buta, misalnya, bagaimana memikul tanggung jawab seorang ayah. Setelah dia lahir, dia harus mendidiknya. Bahkan jika dia sibuk, menulis surat akan berdampak baik. Tunggu. Li Changshu sangat mengkhawatirkan Yang Jian dan Neza, kunci apakah dia berhasil melarikan diri dari pengadilan surgawi seribu tahun kemudian setelah kesengsaraan besar pemberian dewa bergantung pada dua jenderal muda ini. Semakin kuat para jenderal baru dari pengadilan surgawi, semakin besar kemungkinan Kaisar Langit akan membiarkan mereka pergi, memikirkan hal itu, Li Changshu tersenyum dan berkata, murid keponakan, ingat. Martial Nepeu, ingat, ketika kamu pergi ke Hollow Jade Palace, jika ada yang bertanya apakah kamu memiliki pendamping dao atau jika kamu tertarik dengan salah satu peri, hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak perlu menjawab, dan jangan menjawab secara acak. Ling Zuzi sedikit bingung, tapi dia tetap mengangguk dan setuju. Bibi Tuan, jangan khawatir. Aku akan mengingat semuanya. Itu bagus. Li Changshu menjentikan kocokan ekor kudanya. Gunung Kunlun sudah terlihat, dia telah lama melepaskan Rune Dao-nya dan tidak terhalang sama sekali. Dia terbang melewati banyak sekte abadi dan menarik indera abadi untuk mengikutinya. Meskipun dia tidak menggunakan penjaga kehormatan dari pengadilan surgawi, dia juga tidak meneriakan nama Dewa Air di mana-mana, penampilannya dan Rune Dao sudah dianggap sebagai simbol Dewa Air dari pengadilan surgawi. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan istana Jadevoi. Li Changshu mengendarai awan ke lereng gunung dari puncak abadi dan berdiri di depan gerbang abadi. Tidak ada formasi susunan yang melindungi pinggiran istana Jadevoi. Ini adalah tempat orang suci menghotbahkan Dao, dan itu juga merupakan area inti dari sekolah Chan. Aura para ahli bergema dalam radius ribuan kilometer. Tidak ada yang berani berperilaku kejam di sana. Li Changshu tersenyum dan melaporkan namanya. Dua taois alam dewa emas dari sekte abadi segera mengundang Li Changshu untuk masuk. Anak laki-laki lain mengendarai derek dan bergegas ke istana Jadevoi untuk melapor. Setelah berjalan lebih dari seratus kaki, aula dan pavilion di istana Jadevoi menyala dengan cahaya abadi. Derek abadi membawa anak laki-laki itu dan lelaki tua itu mengendarai awan keberuntungan. Adegan keberuntungan bisa dilihat di mana-mana. Bang, bel merdu terdengar dari Jadevoi Hall. Satu hingga dua ratus pembudi daya kirevinemen yang berkultivasi di istana Jadevoi dan tidak berada dalam pengasingan merasa khawatir. Adegan itu mengejutkan Li Changshu. Lagi pula, dia hanya mengirim inkarnasinya ke sana. Dia tidak berharap sekolah Chan sangat mementingkan dirinya. Secara alami, Li Changshu mengetahui posisinya dengan sangat baik. Ketika dia melihat seorang lelaki tua, dia akan memanggilnya kakak senior. Ketika dia melihat peri, dia akan memanggilnya kakak senior, bahkan jika seseorang mengoreksi senioritasnya, dia setidaknya harus menunjukkan sikapnya. Setelah berjalan kurang dari seribu kaki, beberapa aliran cahaya mendarat dan berubah menjadi dua dao lao dan seorang taois wanita yang bermartabat dan anggun. Mereka membungkuk pada Li Changshu, Li Changshu buru-buru membalas sapaan itu. Dia secara alami mengenali mereka bertiga. Taois perempuan di sebelah kiri adalah Taois Cihang dari 12 Dewa Emas. Wajahnya tidak bisa dikatakan cantik, tapi dia tidak secantik wanita abadi dari pengadilan surgawi, dia memiliki penampilan yang serius dan wajah yang cantik. Jubah taoisnya pas, dan aksesoris rambutnya sempurna. Lao Dao yang berada di tengah adalah Chi Jingzi. Dia telah memasuki sekte lebih awal dan memiliki pemahaman yang tinggi. Harta Karun Numinous Conate, Cermin Yin Yang, juga merupakan harta yang cukup kuat. Itu memiliki kekuatan untuk membalikkan Yin dan Yang. Lao Dao, yang berada di sebelah kanan, adalah seorang kenalan lama. Dia kekar, memiliki wajah yang cerah, dan tidak memiliki janggut. Dia memiliki rambut putih dan wajah muda, pada saat itu, dia tersenyum. Dia berdiri di sana dan tertawa. Hahaha, akhirnya aku menunggumu, Chang Geng. Itu adalah Huang Long yang disempurnakan, yang pernah memiliki kolam di halaman tiga teman. Li Changshu tersenyum dan menghela nafas. Pengadilan surgawi sibuk dan tidak bisa bebas, saya mengambil kebebasan untuk mengunjungi Anda hari ini. Tolong jangan salahkan saya karena mengganggu Anda, kakak senior dan kakak senior. Huang Long yang sempurna tertawa. Chi Jingzi juga tersenyum hangat dan mengundang Li Changshu ke aula untuk mengobrol. Baru saat itulah Li Changshu berhenti dan menaiki tangga. Dia mengendarai awan bersama Ling Zuzi dan mengikuti di belakang tiga murid pribadi sekolah Sein Of Chan. Sepanjang jalan, gunung-gunung tak berujung, dan awan disertai bayangan abadi, melihat ke air, kedua kolam harta karun itu seperti sentuhan akhir di aula batu giyok. Tiga sampai empat mata air jernih tersebar di hutan, dan ada juga aliran yang mengalir, membuat pusing aura spiritual tempat itu, dia bisa mendengar nyanyian sutra dan mencium aroma kayu hijau. Ketika dia tiba di depan Jade Voight Hall, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Seolah-olah dia melihat jalan abadi tertinggal. Dia sudah berada di puncak jalan abadi, Li Changshu memuji dari lubuk hatinya, ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Huang Long yang sempurna tersenyum dan berkata, adik laki-laki, kamu bisa sering datang. Kamu bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Li Changshu buru-buru berkata, ada banyak hal di pengadilan surgawi, kultivasi harian saya tertunda. Meskipun saya mendapat kepercayaan dari Kaisar Giok, saya tetap tidak punya pilihan. Di aula, Guang Chengzi membawa dua murid pribadi orang suci itu ke depan untuk menyambutnya. Mereka berbasa-basi dengan Li Changshu dan melaporkan jumlah mereka. Taoist yang lebih pendek adalah Jiu Liu Sun. Taoist Parubaya adalah Taoist Harta Numinous yang tidak memiliki kehadiran yang kuat di antara dua belas Dewa Emas. Li Changshu dan dua, dua belas Dewa Emas, saling menyapa dan diundang ke aula oleh Guang Chengzi. Sebelum datang, Li Changshu telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sekolah Chan menghargai etiket, jadi Li Changshu memberi mereka etiket yang cukup, dia telah membuat persiapan yang matang, mulai dari urutan mereka duduk, postur tubuh mereka setelah mereka duduk, hingga di mana mereka harus memulai percakapan, dan seterusnya. Saat itu, para tamu dan tuan rumah bergembira, murid-murid istana Jade Voit yang dipanggil untuk menemani mereka minum teh, mengobrol, dan mendiskusikan Tao memiliki kesan yang baik tentang Li Changshu. Saat atmosfer semakin kuat, dua aliran cahaya datang dari luar istana Jade Voit. Mereka adalah Yu Ding yang disempurnakan dan Tai Yi yang disempurnakan. Menguasai, Ling Zuzi berseru pelan dan berdiri untuk segera menyambutnya. Dia bertemu Tai Yi yang disempurnakan di luar aula dan buru-buru membungkuk. Tai Yi yang sempurna mengangguk sambil tersenyum dan menilai Ling Zuzi. Ketika dia merasakan perubahan yang menghancurkan bumi pada muridnya, hidungnya menjadi masam. Saya akhirnya melihat sisi jantan dari murid baik saya. Tai Yi yang sempurna menghela nafas. Namun, dia tidak suka pelin-pelan dan tidak mau emosional. Pada saat itu, dia meletakkan tangannya di lengan bajunya dan tertawa kecil. Bagaimana kultifasi Anda dengan paman Tuan Changgeng Anda? Ling Zuzi berkata dengan tegas, paman guru Changgeng mengajari saya banyak prinsip menjadi seseorang. Dia memperluas wawasan saya dan mengizinkan saya untuk berteman dengan banyak jenderal surgawi dan saudara majus. Tanpa bimbingan paman guru Changgeng, saya tidak akan senergi saya hari ini. Tai Yi yang sempurna tersenyum dan menyipitkan mata. Tidak buruk, tidak buruk. Bagaimana itu? Selain berteman dengan begitu banyak jenderal surgawi di pengadilan surgawi, apakah Anda berteman dengan peri? Ini, jika ada yang bertanya apakah kamu memiliki pendamping dao atau jika kamu tertarik pada peri manapun, tersenyum saja dan jangan katakan apapun. Tidak perlu menjawab karenanya, Ling Zuzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tai Yi yang sempurna langsung tertarik. Dia bertanya, mengapa kamu malu denganku? Mungkinkah kamu benar-benar menyukai peri kecil? Ling Zuzi sedikit mengernyit dan terus tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tai Yi yang sempurna bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak berbicara? Mungkinkah saya mengajukan pertanyaan yang salah? Kamu tidak menyukai peri kecil manapun? Hehe, bisakah kamu menyukai jenderal surgawi manapun? Ehem. Di aula, Li Chang Shu, yang sedang minum teh, tersedak tehnya sendiri, di luar aula, Ling Zuzi tersenyum lagi dan tidak mengatakan apapun. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Apa yang guru pikirkan? Namun, Tai Yi yang sempurna melebarkan mulutnya dan membeku di tempat, pada saat berikutnya, Gren Yin yang master mengeluarkan batu bata emas dari lengan bajunya dan bergegas ke Jade Voith Hall. Li Chang Geng, aku akan bertarung denganmu hari ini, aku bersambung. Terima kasih.